Iya bu Namaku Lina Gak pernah mulus sama namanya Mohon maaf Bu Yohana suaranya jauh sekali Bu Yohana Lepas saya turunkan Bagi informasi ke Pak Bima Bahwa pesertanya ini adalah Seluruh mahasiswa magister kita Dari angkatan yang pertama Berarti dari Semester 1, semester 2, semester 3 Ini ada lengkap kita Terus G21 ini G21 ini banyak Ini adalah mahasiswa baru Angkatan 2021 yang baru masuk Nah selain itu Tidak ada mahasiswa-mahasiswa lain Jadi tidak hanya di jurusan GTI Kayaknya ini semuanya karena saya protes juga ke semuanya Tapi yang wajibannya Memang di GTI Jadi ada informatika Informasi sama teknik komputer D3 Tapi program studi yang lain kita juga undang Karena kan ini intelijen juga berkaitan dengan elektro Ya betul Seperti itu Jadi itu kira-kira Audiensnya nanti untuk ini Kita mulai jam Tapi mahasiswanya baru Jadi mungkin Kalau yang magister nanti bagaimana Outletnya adalah bagian dari kuliahnya Pak Yawanda nih Tipe Anda yang kacar Intelijen Sistem Sedangkan untuk yang mahasiswa baru mungkin Di sini kita dididik Terkait dengan Pengembangan saat ini Kita mulai jam 8.45 Mohon semua mahasiswa merename namanya Dengan nama program studi Lalu nama ya Supaya tahu dari program studi yang mana Baik terima kasih Saya serahkan kepada Moderat Kepada MC BCR Empowers you to global competition Izin bu 8.45 Bo ya Boleh ya Ya 8.45 ya Saya mau licin sebentar Bu Yohana ya Namaku Lina Gak pernah mulus sama yang namanya pekerjaan Jika suatu hari Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang pada Kuliah Umum Perdana Politechnical Tech Riau dengan tema Development of Intelligent Systems and Its Applications. Politechnical Tech Riau, Kampus Bebas Asap Rokok, Ramah Lingkungan, dan Tertib Lalu Lintas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selaku dosen dan pengelola pasca Sarjana Politechnik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS, yang pada kesempatan kali ini merupakan pembicara atau narasumber kita. Bapak Doktor of Engineering, Yawanda Alim Syahbana, STMSC, beliau dosen program studi D3 teknik komputer, sekaligus sebagai moderator kita pada hari ini. Bapak Ibu dosen yang turut hadir, dan kepada seluruh peserta kuliah umum yang saya banggakan. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat wa'afiat. Amin. Amin, Ya Allah. Kalau Tuhan kepekan baru, silahkan bermalam di area duta. Lokasinya di seberang, kantor Lam Riau. Perkenalkan, saya Bayuhani Pratama sebagai pembawa acara, mahasiswa magister Politechnik Altex Riau. Baiklah, Bapak Ibu peserta, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai kegiatan kita dengan mendengarkan sambutan. Dan, Direktur Politechnik Altex Riau, sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Muhammad Yanuar, hariawan STMT, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Pak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Jurusan Teknologi Informasi, Ibu Yohana Dewi Luluh. Yang terhormat, Bapak Bima Sena Bayu Dewantara, Pengelola Pasca Sarjana, PENS, yang telah berkesempatan ada dalam kegiatan kuliah perdana, kuliah umum perdana dari Jurusan Teknologi Informasi. Kemudian, Bapak Iwanda Alim Sabana, yang bersedia sebagai moderator. Bapak Ibu dosen di lingkungan Jurusan Teknologi Informasi. Adik-adik mahasiswa di Jurusan Teknologi Informasi, terutama G21, ya, Angkatan 21. Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, kita dapat dipertemukan pada kegiatan kuliah umum perdana yang dilaksanakan di Jurusan Teknologi Informasi. Kemudian, sholat dan salam, tak lupa kita aturkan kejunjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Bima yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan wawasan, gitu ya, menambah wawasan ke adik-adik kita di Jurusan Teknologi Informasi terkait dengan Development of Intelligent System and its Application. Jadi, mungkin sebagai informasi untuk peserta webinar ini, Pak Bima ini teman saya satu angkatan di Vans ITS tahun 1995. Jadi, Pak Bima ini juga dulu waktu lulus itu kumlot, kumlot. Kemudian, beliau melanjutkan ke Vans. Waktu itu instruktur, Pak Bima, ya. Setelah itu sekolah, kemudian sampai akhirnya beliau sekarang sudah dapat sampai S3, kemudian menjadi pengelola Paskasar Senapolitan Elektronika Negeri Surabaya. Saya harapkan, gitu ya, adik-adik sekalian bahwa dalam kegiatan webinar ini mungkin dapat nanti apa menyerap ilmu, gitu ya, dari nanti para modern pembicaraan paparkan, kemudian dapat mungkin nanti sebagai bekal nanti di perkuliahan, mungkin untuk nanti sebagai gambaran tugas akhirnya seperti apa nanti, ataupun mungkin pengembangan-pengembangan keilmuan lainnya. Jadi, harapan saya adik-adik dapat berinteraksi nanti aktif, gitu ya, juga menanyakan hal-hal yang mungkin nanti bisa dikembangkan nantinya, nanti di perkuliahan. Kemudian, tak lupa juga, apa, terima kasih kepada Panitia yang sudah, meluangkan tenaganya, gitu ya, sehingga webinar kuliah umum perdana ini dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja, apa, sambutan dari saya. Semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menambah wawasan bagi adik-adik, terutama untuk yang G21, gitu ya, bahwa kalian sudah tepat memilih politeknik sebagai tempat untuk melanjutkan dan juga tempat untuk dapat meraih cita-cita yang sudah kita inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Bima, Pak Yuwanda. Oke, sami-sami Pak Yanwar. Dapat hadir, gitu ya. Ini Pak Yuwanda dari di Jepang posisinya, Pak Bima di Surabaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah dapat menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yanwar, hariawan STMT, atas hambutannya dan dengan ini kegiatan Kuliah Umum Perdana Politeknik Altex Riau tahun 2021 secara resmi dibuka. Baiklah, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, peserta wajib pada kegiatan ini adalah mahasiswa magister dan mahasiswa diploma Angkatan 21 Politeknik Altex Riau. Kedua, saya akan bacakan tata tertib peserta Kuliah Umum Perdana Politeknik Altex Riau. Satu, peserta wajib menyalakan kamera dengan virtual background yang sudah ditentukan oleh panitia, serta meng-nonaktifkan audio selama kegiatan. Dua, peserta wajib rename profile atau mengganti nama yang tampil di aplikasi Zoom sesuai dengan program studi, kemudian diikuti oleh namanya masing-masing. Tiga, peserta yang ingin bertanya akan dipandu oleh Bapak Moderator atau dapat melalui fitur chat atau raise hand yang ada pada aplikasi Zoom. Empat, peserta wajib mengisi daftar hadir menggunakan tautan yang akan diberikan pada akhir acara nanti. Tunggu indah Kuantan Singingi, rame ketika pacu jalur teluk Kuantan. Mari kita masuki acara inti kepada Bapak Moderator, kami persilahkan. Kepada yang terhormat Bapak Doktor of Engineering, Yoanda Alim Syahbana, STMSC, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Direktur Politeknik Altex Riau, Bapak Doktor Muhammad Yanwar Hariawan, STMT. Yang saya hormati, Ketua Jurusan Teknologi Informasi, yang sekaligus Ketua Program Studi Magister Terapan Teknik Komputer, Ibu Doktor Yohana Dewi Lulu Widyasari, SSIMT. Yang saya hormati, Bapak Doktor Bimasena Bayu Dewantara, STMT, sebagai narasumber webinar kita pagi hari ini, dengan judul Development of Intelligent Systems and Its Applications. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dosen Politeknik Altex Riau, dan para hadirin sekalian, serta mahasiswa-mahasiswi Politeknik Altex Riau, terutamanya para mahasiswa Program Magister Terapan Teknik Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohanda Alim Syahbana, berperan sebagai moderator webinar ini, yang juga merupakan kuliah umum perdana di Program Pasca Sarjana Politeknik Altex Riau, untuk mata kuliah Intelligent Application Development. Khusus bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, di antara materi yang akan disampaikan Bapak Bima nanti, silakan memilih satu contoh riset, untuk kemudian dibahas dalam sebuah makalah. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait riset tersebut, nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya di sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini juga dibuka bagi para hadirin sekalian. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan dulu kurikulum VT pembicara kita, Bapak Bima. Beliau merupakan lulusan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, untuk D3 dan D4-nya, kemudian melanjutkan studi S2 di ITS pada tahun 2007 sampai 2010. Gelar dokter beliau diperoleh dari Computer Science and Engineering, Toyahashi University of Technology. Bidang kajian beliau adalah Autonomous Intelligence Systems, yang meliputi bidang Pattern Recognition, Computer Vision, Machine Learning, Signal Processing, Robotics, and Human-to-Machine or Human-to-Robot Interaction. Beliau juga merupakan ketua dari Research Group Active Intelligence Systems, dan saat ini beliau merupakan ketua program Pasca Sarjana di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Mari kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yawanda. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Yawanda. Semoga Pak Yawanda dan teman-teman di sini semuanya sehat. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih atas waktunya Pak, sehingga bisa berbagi dengan kami, dan semoga ilmu yang Pak Bima berikan dapat bermanfaat bagi kami, terutama seperti yang disampaikan Bapak Direktur tadi, menambah wawasan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa magister terapan teknik komputer, sehingga dalam melakukan penelitian bisa lancar, dan menyelesaikan studinya tepat waktu. Amin ya Rabbul Alamin. Baik, kita langsung masuk ke sesi pertama, pemaparan materi yang akan dibawakan oleh pembicara kita, Bapak Dr. Bima Sena Bayu Dewantara, SSTMT. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yawanda. Mohon izin untuk share screen. Silakan Pak. Mohon izin pada host untuk bisa share screen. Ini masih di-disable. Apakah sudah terlihat Bapak-Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Senang sekali saya pada pagi hari ini karena diundang oleh teman-teman dari Politeknik Caltech Rio ini. Jadi sebenarnya kalau Politeknik Caltech Rio ini dengan saya pribadi itu seperti rumah kedua. Kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Karena saya sering ke pekan baru ya. Karena kebetulan istri juga, apa namanya, dulu dosen di PCR. Kebetulan rumahnya di depan kampus ya. Jadi pas saya kesana tahun 2018 kemarin, lumayan itu dua minggu, dua minggu lebih hiburan di sana. Di rumah ibu mertua. Itu kalau pas keluar dari gang itu mesti melihat kampus PCR gitu ya. Sekarang tambah bagus ya, tambah megah begitu. Jadi ikut senang. Cuma sayangnya enggak bisa mampir, enggak bisa masuk ya. Karena waktu itu memang kebetulan libur hari raya ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sana juga banyak yang pulang begitu. Jadi hanya bisa memandang dari luar. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk benar-benar bisa main dan masuk ke PCR. Ya, ini materinya masih kelihatan ya Bapak-Ibu ya. Masih Pak, masih Pak. Ya, baik. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yohanda Alim tadi sebagai moderator yang sudah memperkenalkan saya. Kepada hadirin sekalian. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yohana Dewi Lulu yang sudah mengundang sebagai pembicara pada pagi hari ini. Bu Yohana sebagai ketua jurusan ya, ketua jurusan teknologi informasi ya, kalau enggak salah di PCR. Terima kasih atas undangannya Bu Yohana. Dan tidak lupa juga Pak Yanuar ya. Pak Yanuar ini teman saya, tadi sudah dikenalkan, beliau teman saya waktu D3. Jadi kami sama-sama D3, beliau di teknik telekomunikasi, sedangkan saya di teknik listrik waktu itu. Jadi kita sama-sama satu angkatan dan Alhamdulillah lulus bersama gitu. Seperti itu. Kemudian masing-masing mengadu nasib sendiri-sendiri. Pak Yanuar ke Pekanbaru, saya di PEN. Kita mulai saja. Jadi materi yang sudah disiapkan oleh Panitia itu adalah Development of Intelligent System and Its Application. Kebetulan materi ini sangat cocoknya dengan bidang saya, karena memang bidang saya sendiri adalah di Autonomous Intelligent System. Dan seperti yang disampaikan Pak Yohanda tadi, sebagai perkenalan, saya saat ini juga aktif sebagai Ketua Research Group dari Active Intelligent System Research Group di PEN. Nah, ini adalah outline untuk sharing yang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Jadi yang pertama nanti adalah tentang saya, mungkin sedikit tadi informasi yang disampaikan Pak Yohanda, nanti saya tambah di sini. Kemudian yang kedua adalah portfolio, proyek berbasis AI yang pernah saya kerjakan, sehingga kenapa saya menjatuhkan pilihan ke AI ya, atau ke Intelligent System. Karena rata-rata memang sistem-sistem yang berbasis kecerdasan itu basisnya adalah menggunakan AI, seperti itu. Kemudian tentang Intelligent System itu sendiri, ini sebenarnya apa gitu ya, nanti kita sedikit bahas. Kemudian mengapa kita perlu Intelligent System, saat ini kalau kita sudah masuk di revolusi industri keempat gitu ya, itu Intelligent System ini sangat diperlukan ya. Dan nanti kita lihat, kira-kira kenapa kok diperlukan. Kemudian yang kedua, yang diperlukan untuk pengembangan Intelligent System. Itu kira-kira apa saja, ini meliputi, mungkin nanti ada hardware, ada software gitu ya, ada metodenya, dan sebagainya. Kemudian bidang yang mendukung Intelligent System, jadi Intelligent System ini adalah bidang multidisiplin. Jadi kalau boleh saya katakan seperti itu, kenapa? Karena memang yang bisa masuk ke Intelligent System ini ya segala macem. Bisa ekonomi, bisa teknik, bisa kesehatan, bisa macam-macam lah masuk di situ. Nah itu tentunya membutuhkan bidang-bidang pendukung yang up to date ya. Nah kemudian nanti di sesi terakhir, saya akan mencoba memperkenalkan beberapa proyek Intelligent System yang saya gunakan untuk membimbing mahasiswa baik program PASKA Sarjana maupun di D4. Saya kebetulan kalau di D4, ngajarnya di D4 teknik komputer. Jadi kalau D4 teknik komputer itu biasanya banyak ini ya, separuh-separuh itu hardware, separuhnya lagi software. Seperti itu, jadi banyak main-main di keduanya itu. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, jadi ini mungkin CV lengkapnya begitu. Jadi tentang saya di sini, tadi sudah disebutkan Pak Yawanda Alim, D3 dan D4 saya dari PANS. Nah ini jalan saya untuk studi itu berliku-liku, Bapak-Ibu dan teman-teman ya. Jadi dari D3 renik listrik PANS, kemudian D4-nya renik informasi, teknologi informasi, kemudian S2-nya di Elektronika ITS, S3-nya baru ke Computer Science and Engineering di Toyohasi University of Technology di Jepang. Seperti itu. Nah, bidang keahlian atau bidang penelitian yang saya lakukan itu adalah di Robotics, Machine Learning, Computer Vision, Signal Processing, dan Human Machine atau Robot Interaction. Nah, saat ini untuk publikasi, saya banyak bermain di kelima bidang ini ya. Jadi Robotics, Machine Learning, Computer Vision, Signal Processing, Human Robot Interaction, itu sudah ada dua buku ya, ber-ISBN. Kemudian ditambah dengan tujuh jurnal internasional beriputasi, 21 jurnal nasional, 47 paper seminar internasional, dan 17 paper seminar nasional. Nah, berhubung kita adalah politeknik gitu ya, politeknik itu kan kalau bisa dibilang terapan begitu ya, maka harus ada yang benar-benar bisa diterapkan. Nah, oleh karena itu, untuk penerapan itu pengakuannya di mana? Pengakuannya biasanya menggunakan kekayaan intelektual gitu ya. Jadi ada patent, ada hak cipta. Nah, di sini PEN mulai istilahnya apa ya, mengenjot, apa namanya, keluaran berupa patent dan hak cipta. Nah, ini Alhamdulillah sudah dua patent yang saya miliki, kemudian ada enam hak cipta. Ditambah satu lagi patent yang sedang diusulkan dan tiga hak cipta yang sedang diusulkan, ya, proses pengusulan. Kemudian, aktivitas saat ini adalah sebagai ketua RG atau Research Group Active Intelligence System, kemudian menjadi anggota dari Robotic and Intelligence System Center, ya, jadi ini adalah Research Center, yang ROIS ini. Kebetulan, ketuanya adalah Profesor Dadet Ramadianto, ketua ROIS, ya. Kemudian, sebagai anggota, anggota ini ya, apa namanya, undangan ya, anggota undangan dari RG Aqua Culture. Kemudian, ketua program PASKASAR Jalan Terapan PENS, ya, ini sehari-harinya. Kemudian, juga menjadi eksekutif editor jurnal emitter, Sinta II. Kemudian, reviewer jurnal dan conference internasional, ya. Di sini, untuk jurnal internasionalnya adalah MVA, MVA ini Machine Vision and Applications. Ya, dari Springer, ini skopus I2. Kemudian, untuk conference-nya di IAS, ya. IAS ini adalah conference-nya PENS, conference internasional, ya. Post-nya adalah PENS, kemudian CENIM, CENIM ini ITS. IKOSTA ini Universitas Bayangkara, Surabaya. Kemudian, ICAS. ICAS ini adalah, apa namanya, konsorsium politeknik, ya, se-Indonesia. Kemudian, anggota LAP atau RG Active Interject System. Kemudian, kemudian juga ROIS dan RG Aqua Culture, itu sekitar 20 lebih mahasiswa S2. Jadi, saya juga membimbing 20 lebih mahasiswa S2, kemudian 30 lebih mahasiswa D4. Jadi, kalau di total itu, setiap tahun kira-kira 50-an mahasiswa. Seperti itu. Kemudian, untuk keanggotaan komunitas, ada IEEE dan IAENG, ya. Kemudian, untuk penghargaan yang pernah saya terima adalah Best Achievement Award 2016, dari itu IAC, University of Technology. Kemudian, Best Paper Award 2016, 2018, 2019, dan 2020. Kemudian, sertifikasi ini baru saja, yaitu TensorFlow Developer 2021-2024. Dan, kalau misalkan teman-teman ada yang, apa namanya, ingin tahu, ya, lebih jauh tentang apa yang saya kerjakan, dan seterusnya, bisa berkunjung ke bima.lecture.pens.ac.id. Jadi, ini adalah website resmi, ya, seperti itu. Baik, sekarang, terkait dengan proyek berbasis AI, ya, yang pernah saya lakukan itu apa saja. Jadi, ini rata-rata saya kerjakan waktu saya masih baru lulus D4. Baru lulus D4, waktu itu baru awal-awal sebagai pengajar di program studi teknik elektronika, waktu itu. Sebelum dipindahkan ke teknik komputer pada tahun 2007. Jadi, tahun 2004 sampai dengan 2007, saya adalah dosen di teknik elektronika. Sebelumnya, jadi asisten di teknik elektronika, gitu ya. Jadi, tahun 2000 sampai 2003, itu adalah asisten. Kemudian, kemudian 2004, 2005 sampai 2007, itu adalah dosen di teknik elektronika. Kemudian, 2007 ke atas, sampai sekarang, itu teknik komputer. Kemudian, setelah ada S2, 2016, pindah ke S2 teknik informatika dan komputer. Nah, ini pekerjaan ini banyak saya lakukan waktu masih di kisaran tahun 2005-2007. Jadi, sebelum studi S2. Jadi, sebelum studi S2 itu, saya berusaha membekali diri saya, gitu ya. Itu dengan kemampuan memang untuk ini ya, apa namanya, AI, gitu ya. Karena memang AI ini, saya melihat masa depannya kayaknya kok cerah, gitu ya, waktu itu. Dan ternyata terjadi benaran, gitu ya. Tahun ini kan memang, di tahun-tahun akhir ini kan memang AI itu sangat berkembang pesat, gitu, teknologinya. Nah, waktu itu saya mulai dari yang sederhana ya, dari fasi logik kontroler, membuat kontroler sederhana dari fasi, kemudian belajar sendiri tentang genetik algoritm. Jadi, rata-rata belajarnya belajar, apa namanya, otodidak, ya, otodidak. Baca-baca buku, coba-coba sendiri, dan seterusnya. Jadi, GE ini, kalau saya ingat, ini sebenarnya agak lucu, gitu ya. Saya pernah dikasih buku, itu tebel, lumayan tebel bukunya. Itu cuma saya baca bab 1, bab 2, itu langsung paham, gitu ya. Genetik algoritm itu seperti apa, cara kerjanya langsung paham. Jadi, artinya bukunya ini pinter, gitu ya, kalau mengarahkan orang, seperti itu. Baru baca bab 1, bab 2, itu sudah bisa langsung menirukan. Kemudian, Artificial Neural Network, ya, ANN, ini juga sekarang perkembangannya menuju ke CNN dan seterusnya. Ada Deep Learning, ya, dan seterusnya. Itu perkembangannya dari ANN ini. Kemudian, ada Adaptive Neurofase Inference System. Ya, ini juga pernah bikin aplikasi sendiri, ya, pakai ANVIS ini, pakai C++, gitu ya. Ini yang saya tulis di sini, 1 sampai 11, itu program yang saya buat sendiri from scratch, ya, dari 0. Jadi, membuatnya dari 0, menggunakan C++, ya, seperti itu. Kemudian, ada Self-Constructing Fase Neural Network. Ini menarik, ya, bedanya nomor 4 dan 5 ini di mana, gitu ya. Kalau nomor 4, ini jumlah membership function dari FASI, itu tetap tidak berubah. Kalau misalkan dari awal sudah di-set 2, ya 2. Ya, kalau 3, ya 3, seperti itu. Tapi kalau Self-Construct, ini dia bisa berkembang. Yang tadinya cuma 1 bisa berubah jadi 2, 2 berubah lagi jadi 3, dan seterusnya. Jadi, menurut saya, SCFNN ini sangat unik, begitu ya, sangat, apa yang namanya, menarik, begitu. Kemudian ada Levenberg Mark Ward, ya, Neuronetwork, ini adalah bedanya dengan ANN biasa, dia proses trainingnya lebih cepat. Ya, dari jumlah iterasi training itu lebih cepat, jauh sekali bedanya. Kalau ANN ini butuh, ya, kita kira di atas 100, gitu ya, 100 iterasi atau 100 epoch. Kalau Levenberg Mark Ward ini, paling butuh 2, 3, atau 4 iterasi sudah selesai, seperti itu. Nah, dia memanfaatkan Gauss-Jordan, ya. Gauss-Jordan, mungkin kalau teman-teman mahasiswa sudah pernah belajar tentang metode numerik, nah, di situ ada namanya metode Gauss-Jordan. Nah, yang dimanfaatkan oleh Levenberg Mark Ward itu adalah Gauss-Jordan. Kemudian ada Genetic Algorithm Neural Network, ya, mulai nomor 7 ini sudah mulai gabungan-gabungan, ya. Jadi, Neural Network itu pada saat dibangun itu kan biasanya berdasarkan intuisi kita sendiri, ya, tidak ada alasan khusus, ya, kenapa kok harus menggunakan jumlah node hidden-nya sekian, ya, 100, misalkan, begitu. Itu nggak ada alasannya, sehingga seringkali kalau ditanya itu jawabannya adalah trial and error, ya, trial and error. Nah, dengan Genetic Algorithm ini nanti dimaksudkan untuk me-optimalkan, ya, me-optimalkan kira-kira node dari Neural Network ini yang paling baik, ya, yang paling memiliki impact paling besar itu di node nomor berapa, gitu ya. Nah, itu dipangkas, ya, oleh Genetic Algorithm. Jadi, yang tidak produktif, node-nya itu dipangkas. Jadi, misalkan yang node-node yang produktif saja. Kemudian, Genetic Algorithm Fuzzy Logic Controller. Nah, ini apa yang bisa kita optimasi dari sebuah Fuzzy Logic Controller? Itu adalah, ini apa namanya, rule-based-nya, ya, rule-based-nya. Jadi, rule-based-nya Fuzzy, itu bisa kita, apa namanya, kita optimalkan, ya, dengan menggunakan Genetic Algorithm. Memang butuh proses training agak lama, tapi hasilnya memang jauh lebih baik. Nah, itu nanti akan saya tunjukkan hasilnya sebagai salah satu luaran dari jurnal yang pernah saya buat. Kemudian, yang kesembilan adalah Convolutional Neural Network, ya. Ini mungkin sekarang teman-teman sudah sering mendengar, bahkan mungkin sering mencoba, ya. Tapi rata-rata kan menggunakan ini, ya, menggunakan tools, ya. TensorFlow, ya, menggunakan, apa namanya, Google Collapse, dan sebagainya. Ini saya pernah membuat sendiri, ya. Tahun 2015, ya, di Jepang itu. Gara-garanya adalah untuk membandingkan hasil riset saya, ya, dengan metode yang terbaru. Waktu itu saya baca, memang sudah ada, tapi untuk dapat paper-nya nggak dapat, ya, nggak bisa. Saya coba hubungi penulisnya, nggak dijawab-jawab, gitu ya. Akhirnya terpaksa, karena waktu revisi sudah mendekat, harus buat sendiri. Ternyata setelah buat sendiri itu, ngerasa... Beratnya memang, si CNN ini, saya paksa menggunakan single CPU, single core CPU, ini. Bisa jalan, tapi hasilnya dalam waktu seminggu, 2000 iterasi itu baru selesai 400, gini. Seminggu, ya. 2000 iterasi hanya 400, selesai. Akhirnya saya putus asal, ludah lah saya hentikan. Saya cari-cari lagi paper-nya, akhirnya Alhamdulillah dapat. Setelah dapat, ya, sudah. Saya menggunakan punya-nya orang itu. Nah, data set-nya tentunya saya yang menyesuaikan data set-nya, si autornya itu. Supaya bisa dibandingkan secara fair, gitu. Kemudian yang ke-10 adalah knife bias, ya. Knife bias ini juga kami gunakan waktu studi dulu. Kemudian juga dipakai oleh mahasiswa saya untuk membangun sebuah aplikasi berbasis IoT, ya. Untuk, apa namanya, membuat sistem keputusan. Kemudian yang ke-11 adalah reinforcement learning, ya. Ini kebetulan adalah materi yang saya pelajari terakhir sebelum saya lulus untuk menjalankan robot, ya. Robot saya sendiri bisa training, bisa learning secara mandiri, ya. Tidak perlu saya buatkan algoritma learning tersendiri, tapi saya suruh belajar sendiri, gitu. Silahkan nabrak-nabrak, terserah, gitu ya. Yang penting jalan. Nah, supaya aman gimana, saya buat programnya itu jalan di, apa namanya, simulator. Nah, kalau simulator kan robotnya nabrak, tidak masalah, gitu ya. Tapi nanti setelah hasil trainingnya, saya ambil, saya pasang di robot beneran. Nah, itu ternyata bisa, ya. Seperti itu. Nanti saya tunjukkan di belakang hasilnya. Baik, jadi itu kira-kira portfolio yang pernah saya buat sendiri, ya. Coding from scratch, ya. Dengan menggunakan C++. Jadi saya, mungkin kalau ditanya, bahasa programan yang paling sering dipakai apa, ya C++. Yang lain apa, ya C++ gitu, ya. Tidak ada lagi yang lain. Belajar Python itu baru aja kemarin waktu, apa namanya, TensorFlow, gitu ya. Itu baru belajar Python. Nah, kita masuk ke materi. Jadi, intelijen sistem itu sebenarnya apa, gitu ya. Jadi, intelijen sistem atau dalam bahasa Indonesia adalah sistem cerdas, itu adalah sebuah sistem, ya. Bisa berupa mesin. Bisa berupa robot. Bisa berupa aplikasi, ya. Itu yang teknologinya maju. Yang mampu mempersepsikan dan merespon dunia di sekitarnya. Jadi, dia tidak hanya, apa namanya, membaca situasi, ya. Tapi juga bisa mikir, oh kalau situasi begini, itu saya harus apa yang harus saya lakukan. Nah, itu untuk merespon dunia di sekitarnya. Nah, di sini ada banyak gambaran, ya. Di sebelah kanan itu kalau Anda saksikan, ada untuk misalkan di industri, ya. Perakitan mobil dan sebagainya. Di sana banyak lengan-lengan robot. Ini robot-robot industri. Biasanya bentuknya berupa robot manipulator begini. Ini tidak perlu manusia, gitu ya. Karena robot ini bisa diprogram, dia bisa lebih presisi, tidak capek, dan sebagainya. Jadi, kalau kasus realnya, ya, banyak di robot industri. Kemudian juga dipakai di robot-robot skala kecil, ya. Seperti ini, ini namanya Spencer. Robot Spencer itu adalah robot guide, ya. Yang ditaruh di, atau diuji coba kan di Bandara Sipul, ya. Bandara Sipul, Belanda. Jadi, ini adalah miliknya industri penerbangan KLM. Tujuannya untuk menggait passenger dari, berpindah dari satu gate ke gate yang lain, ya. Kemudian yang ini, ini kebetulan teman-teman saya waktu di Jepang dulu. Jadi, ini mereka membangun robot yang namanya Gris Robot ini. Robot yang bentuknya kayaan, ya. Kayak galon LPG, ya. Tapi ini namanya robot Gris. Robot Gris ini bisa diprogram untuk person following, ya. Person following robot. Nah, ini orang-orang yang jalan di sekitar ini adalah orang-orang yang mengganggu, gitu ya. Mengganggu apakah robot ini masih tetap bisa mengikuti orang targetnya atau tidak. Kemudian ada juga face recognition, ya. Sebuah aplikasi untuk pengenalan wajah. Kemudian ada aplikasi belanja pribadi, ya. Amazon. Itu yang mungkin sekarang ditirukan oleh Bukalapak, gitu ya. Tokopedia, dan sebagainya. Mereka punya kemampuan untuk analytics, ya. Data analytics. Misalkan contohnya Anda pernah beli sesuatu di situ. Misalkan perengkapan sepeda, gitu. Maka suatu saat, pada waktu Anda browsing, itu akan ditawari, ya. Ada rekomendasi di bawahnya. Oh, ini loh beli lampunya. Oh, ini beli kunci sepedanya, misalkan Anda seterusnya. Itu karena sistemnya Amazon, Bukalapak, dan seterusnya itu sudah mengadopsi sistem cerdas. Ditambahkan sebuah AI di sana. Nah, kalau kita lihat, ya. Jadi, untuk bagaimana membuat sebuah sistem itu bisa cerdas, itu tentunya dibutuhkan data. Data ini bisa berupa dari dataset, atau datanya Anda dapatkan sendiri. Kalau dataset itu banyak, Anda cari di internet, ya. Misalkan apa, dataset-nya wajah, banyak sekali. Jadi, ya, itu sudah banyak pengembangnya. Makanya kalau bermain-main di area wajah, itu harus benar-benar mencari yang, apa namanya, kata kuncinya itu paling dalam, gitu ya. Tujuannya apa? Supaya Anda dapat gap-nya, gitu ya. Kalau Anda nyarinya masih ngambang di atas itu, agak sulit. Misalkan, apa namanya, sistem perkenalan wajah, gitu ya. Kalau Anda membuat sistem perkenalan wajah, itu sebenarnya pertarungan Anda itu akan sangat sulit, gitu. Kenapa? Banyak saingannya, gitu ya. Sama-sama buat, apa namanya, pengenalan wajah. Tapi kalau misalkan ditambahi pengenalan wajah di area yang pencahayaannya tidak rata, misalkan begitu. Nah, itu jadi masuk ke lebih dalam lagi. Nah, di situ Anda mungkin akan bertemu dengan lawan-lawan yang tidak banyak jumlahnya. Nah, itu yang saya lakukan. Dan itu menurut saya unik, gitu ya. Nanti akan saya coba tampilkan. Karena pendekatannya itu pendekatan yang mungkin kalau buat orang komputer science itu agak nyeleneh, gitu ya. Ya, buat saya tidak masalah, nyeleneh, kan. Saya asalnya dari listrik dulu, kan, gitu ya. Makanya listrik, belajar kontrol, dan sebagainya, ya sudah saya manfaatkan. Nah, ditambah wawasan, ya. Wawasan ini berarti ada sesuatu yang diberikan oleh ekskort, ya. Ke sistem tersebut. Kemudian kita learning-kan, ya. Jadi, boleh dikatakan data dan wawasan ini anggap aja kalau misalkan NN itu dia butuh input, output. Input dan target. Pasangan input dan target. Nah, itu baru bisa kita learning-kan ke sebuah sistem. Jadi, kalau sistem learning itu sebenarnya ada dua, ya. Sistem learning itu yang pertama adalah sistem supervised learning, sama unsupervised learning. Kalau supervised learning itu sistemnya butuh diajari. butuh diajari, butuh dibimbing. Itu artinya dia butuh label. Oh, kalau data begini, labelnya begini. Itu yang bisa memberitahu kita. Mesinnya nggak tahu, gitu ya. Tapi kalau yang unsupervised, unsupervised ini berarti dia bisa belajar sendiri. Dia bisa membuat label sendiri. Nah, itu mungkin contohnya adalah, apa namanya, kalau di, apa namanya, kelasnya NN itu ya, kayak SOM, gitu ya. Atau mungkin kalau kita coba yang lain itu ada, apa namanya itu, eh, clustering ya, dan seterusnya itu, itu unsupervised. Karena dia bisa membuat, apa namanya, membuat, justru membuat label sendiri, seperti itu. Nah, hasil dari training, itu nanti akan menjadi pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sebenarnya adalah hasil pembelajaran yang didapat. pengetahuan dari learning. Nah, kalau kita bicara NN itu, hasil pengetahuan itu menjadi, apa namanya, pengetahuan dari sebuah mesin cerdasnya itu apa? Ya, bobot hasil training-trainingnya tadi. Nah, itu akan menjadi pengetahuan, karena itu yang dipakai nanti. Oke, itu kalau diteruskan, nanti pembahasannya jadi dalam ya, masuknya ke neural network dan sebagainya ya. Kemudian, sistem cerdas sendiri adalah sistem yang, melakukan fungsi yang berguna ya. Jadi kita membuat sistem cerdas itu, kalau bisa memang ada gunanya. Jadi ada tujuan yang diinginkan, dan ada pengetahuannya ya saat ini, seperti itu. Kemudian biasanya, meniru proses biologis dan kognitif ya. Jadi seperti genetik algoritm yang saya sampaikan tadi, yaitu proses biologis, proses mutasi, proses apa namanya, regenerasi dan sebagainya. Kemudian kognitif ya, pemikiran ini kayak contohnya di fasilogic ya. Kemudian mengolah informasi untuk mencapai tujuan. Jadi mesti ada data yang dimasukkan dan diolah begitu. Kemudian belajar melalui contoh, atau dari pengalaman. Jadi kalau yang supervise tadi, dia ada contohnya, dikasih label dan sebagainya. Atau dari pengalaman. Dari pengalaman ini unik ya. Kalau dia sebuah sistem, sebuah agent, sebuah agent, maka agent itu bisa belajar sendiri. Nah, ini yang saya senang itu bermain di sini ya. Diblajar dari pengalaman ini. Makanya tadi di bagian terakhir itu, saya masukkan reinforcement learning. Karena reinforcement learning sendiri itu adalah, membiarkan agent itu belajar sendiri dari pengalaman yang dia dapatkan. Jadi pengalaman yang dimaksud itu adalah, kalau dia sukses, maka dia akan mendapatkan reward. Yang memberi reward siapa? Yang memberi reward adalah, kita yang menentukan ya. Oh kalau sukses, kita beri reward sekian. Misalkan nilai 100, misalkan kalau sukses. Kalau nggak sukses, nilainya 0. Atau malah seper gitu ya, biar nilainya tambah kecil. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah, menyesuaikan fungsi kelingkungan yang berubah. Jadi punya fungsi adaptif. Jadi begitu lingkungannya berubah-ubah, maka sebuah sistem cerdas itu harus bisa menghadapi dengan baik. Itu targetnya begitu. Nah, sekarang mengapa kita perlu intelijensi sistem? Kalau tugas-tugasnya itu semakin bersama dengan almarhum Pak Son. Jadi awalnya, ini bimbingannya Pak Son begitu. Pak Son Kuswadi, mungkin beberapa teman-teman ada yang kenal. Beliau punya bimbingan, dan punya judul penelitian adalah, robot SAR di bencana gunung berapi. Jadi letusan gunung berapi. Nah, itu kan kondisinya berbahaya. Jadi robot ini diturunkan di situ, untuk memantau situasi dan kondisi, apakah memungkinkan bagi tim SAR itu untuk turun ke area tersebut. Nah, itu sebelum orang turun, maka yang diturunkan robot dulu. Tujuannya adalah memonitor situasinya seperti apa. Kalau dirasa aman, maka orang bisa masuk. Tapi kalau tidak aman, maka orang tidak akan masuk. Seperti itu. Nah, itu kan berarti masuk ke sini. Kita perlu agent yang punya kecerdasan di situ. Kemudian banyak ketidakpastian. Contohnya seperti apa? Contohnya begini. Anda dari kampus, mau pulang ke rumah, Anda pasti sudah punya ancer-ancar ya. Kalau saya mau lewat, atau Anda sudah punya rencana. Saya pulang nanti lewat jalan besar, misalkan lewat jalan depan Umbansari itu, misalkan gitu ya. Terus kemudian ke mana itu. Kalau mau ke kota itu, lewat situ. Nah, Anda mungkin bisa memplanning ya, perencanakan seperti itu. Tapi Anda tidak akan tahu, nanti di stopan atau di lampu merah, itu Anda akan ketemu dengan apa? Dengan mobil kah? Dengan truk? Jalannya benar atau tidak? Itu kan kita tidak tahu. Itu makanya ketidakpastiannya tinggi. Seperti itu. Nah, intelijen sistem ini diharapkan bisa mengestimasi kira-kira harusnya yang diambil itu langkahnya seperti apa. Seperti itu. Kemudian dunia yang dinamis ya. Dunia sekarang kan memang sangat dinamis. Tahun 2019, akhir kemarin masih tidak apa-apa di sini. Sekarang pandemi. Sehingga semuanya harus online dan sebagainya. Nah, ini butuh ya. Dalam kondisi pandemi ini, terutama yang terpukul kan kesehatan ya. Sebenarnya semua terpukul sih. Tapi bidang kesehatan itu yang paling ujung tombaknya. Nah, tahun kemarin, di PENS itu diajak kerasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang ya, UMM, itu membangun robot healthcare. Jadi kalau mungkin Bapak-Ibu atau teman-teman mahasiswa pernah mendengar robot Raisa gitu ya, robotnya ITS ya, yang ditaruh di rumah sakit UNER, itu juga dalam rangka menyikapi pandemi seperti itu. Karena kenapa banyak korban yang justru jatuh dari perawat, dari dokter ya, dan seterusnya. Jadi tenaga medisnya yang berjatuhan gitu ya. Nah, supaya tidak ikut terdampak bagaimana, yaitu robot itu yang dikirim. Kalau robot kan tidak mungkin kena, tidak mungkin ketularan gitu ya. Karena dia kan benda mati, seperti itu sebenarnya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian komputasi yang memakan waktu, dan kita kadang-kadang butuh pemetaan. Jadi mungkin nanti di bagian akhir juga ada riset mahasiswa saya yang berkaitan dengan pemetaan. Jadi membangun sebuah peta, baik lokal maupun global gitu ya, yang dipakai untuk membantu ya tugas-tugas robot. Nah, ini ada contoh ya, contoh ya robot yang saya sebutkan tadi, robot Spencer. Ini coba saya jalankan videonya. Meet Spencer, KLM's temporary employee. His job is to accompany passengers to their gate at Schiphol. And he gets quite a lot of attention doing so. When the airport's busy, Spencer's job is to assist transfer passengers. This way, KLM employees have more time to help passengers with other issues. Spencer is the only robot in the airport that recognises social interaction and reacts to it. We're very proud of Spencer because it's the first robot that has social situation awareness in the wild, in a complex environment like this one. For instance, it can avoid groups as a whole. If a group takes a picture of itself, it wouldn't cut through. It can adapt its speed to the walking speed of the group it is about to guide. And it is able to do that all in real time. Spencer is being developed by a consortium of eight international partners in a research project funded by the European Union. And even after three years of development, they still have plenty more ideas for the blue robot. So things we could do in the future is to make it speak, for example, or to carry luggage. That's all in the future, though. Spencer has just been tested with passengers and the results of those tests will further his innovation. Lidar, laser, kemudian suara, ada mikrofon, dan sebagainya untuk bisa berinteraksi dengan robot ini. Kemudian yang contoh kedua adalah face recognition, dari NEC. Jadi kalau kita lihat teknologinya sudah seperti ini ya di luar sana. Ya ini pemakaiannya memang masih terbatas ya. Artinya di sebuah perusahaan gitu ya, terutama yang orang-orangnya bisa di data ya. Bisa di data, oh ini karyawan, oh ini manager, oh ini orang lain gitu ya. Tidak dikenali itu berarti orang lain. Nah itu bisa dipakai untuk keamanan ya. Jadi kita orang lain yang tidak dikenali, maka sistem itu akan men-tracking, menjejak. Terus orang ini perginya kemana saja gitu. Seperti itu. Jadi untuk keamanan, space recognition ini sangat baik. Asalkan tidak terhalang ya. Seperti itu. Nah ini bisa dikenali ya. Oh ini kontraktor, oh ini visitor. Nah yang terakhir ini kalau tidak ada namanya gitu. Nah ini orang ini dicurigai ya. Nah kemudian mengirim informasi ke security, misalkan begitu. Bahwa ada orang asing yang di dalam kantor gitu. Nah ini sampai waktu-waktunya pun bisa di track ya. Oh orang ini memasuki area 1 jam berapa? Area 2 jam berapa? Aktivitasnya apa saja gitu. Dalam ruangan itu berapa lama? Ini sebenarnya bisa juga dijadikan materi ya, topik fesis ya. Jadi untuk mengetahui orang ini aktivitasnya apa. Banyak berjalan, banyak duduk, atau mungkin malah tiduran misalkan gitu. Berapa lama dia di sana? Ya bisa juga sebagai sistem autentikasi ya. Apakah ini orang yang dikenal atau tidak? Seperti itu. Jadi untuk membuka akses pintu dan sebagainya ya. Ya jadi tujuannya apa? Untuk improve security ya. keamanan, proses otomasi ya. Kemudian akses kontrol dan sebagainya ya. Kemudian contoh yang ketiga. Tadi kan contohnya kan semuanya aplikasi ini ya. Aplikasi-aplikasi yang membutuhkan hardware ya. Nah ini mungkin yang sekarang adalah software. Jadi namanya Vick Loaning. Ini bisa berkomunikasi ya dengan user. Boleh dikatakan kayak ini ya, Google Assistant, atau mungkin Siri kalau di iPhone ya. ini memang jurni. Tidak ada sebuah informasi ya, ya video ini pun. Ya, dia todavía menyebabkan. Ya, tapi... 理ah. Tidak ada sebuah informasi ya. Ya, dia tetap di puncak ya. top of the page and try it for yourself. The process is effortless and should only take about a minute. Fill out the form. Remember to pick the language of your vcloning agent. Confirm your email. That's it, you're ready to log in and start creating your own virtual agent. That's an example of the application of an intelligent system. It's not only hardware, but also software murni. Back to the point, what is the need for development of an intelligent system? What is what? It is clear, it's CRS and CRS. If you are planning on PCR and computer, when it is not good, it's good. Because computer is organized in two components. Unsteady power the power the power of CCR and the power of CCRUS. Kemudian akuisisi pengetahuan atau data Jadi di sini butuh sensor, mempelajari sensornya Atau bagaimana caranya kita mengakuisisi data Kemudian menganalisisnya Jadi mungkin butuh data analitik di situ Data analitik ini bukan tanpa metode Kalau mungkin dulu analisa data itu bisa menggunakan statistik Tapi kalau datanya sudah ribuan, ratusan ribu, jutaan Jadilah big data Sehingga di situ yang namanya metode statistik Itu punya keterbatasan terutama di ukuran data Akhirnya bermunculan metode-metode kecerdasan Ada support vector mesin, ada decision forest Dan yang sekarang begitu datanya sudah semakin besar Juta miliaran data Yang digunakan adalah Ini Convolutional Neuron Network Kalau misalkan datanya adalah data dua dimensi Kalau datanya satu dimensi bisa menggunakan deep learning Atau mungkin convolutional neuron network yang satu dimensi Karena itu mampu untuk data-data yang berukuran besar Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah integrasinya Integrasi hardware, software, dan teknik kecerdasan tadi Di sisi mana kita harus memasukkan Input kecerdasannya apa saja yang diperlukan Data-datanya Kemudian outputnya apa Itu yang diperlukan Jadi kalau Anda lihat di sini Di sebelah kanan bawah sendiri itu ada data science Data processing Butuh matematika juga Algoritma Dan seterusnya Itu diperlukan di pengembangan intelligent system Nah seperti yang saya sampaikan tadi Intelligent system sendiri itu kan Bidang yang multidisiplin Jadi bisa masuk ke intelligent system itu Karena dukungannya banyak Pertama tadi saya sampaikan ada sensor aktuator Jadi intelligent system itu bisa mengakui sisi data Caranya bagaimana? Pakai sensor Kemudian biasanya output dari sebuah intelligent system ini juga sebuah action Makanya ada aktuator Kemudian sinyal and system Sinyal and system ini juga diperlukan Karena rata-rata kan informasi yang kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita Atau lingkungan fisik gitu ya Itu informasinya masih berupa data analog Sehingga perlu dikonversi menjadi digital Kemudian diproses oleh sistem Dalam hal ini sistemnya juga sistem digital Begitu ya Intelligent system ini masuk di dalamnya sistem digital yang kita Bangun Kemudian outputnya nanti berupa apa? Apakah berupa sinyal lagi? Dan seterusnya Kemudian knowledge discovery Knowledge discovery ini Kemampuan untuk menemukan ya Menemukan knowledge apa yang didapatkan dari data Jadi kalau kita punya kumpulan data Misalkan data itu ditabelkan begitu Maka kalau misalkan baris itu menunjukkan jumlah datanya Dan kolom itu adalah variasi komponen datanya begitu Maka perlu dipelajari apakah semua data ini berarti gitu ya Misalkan ternyata ada beberapa data yang tidak Signifikan efeknya Nah itu bisa di remove ya dari situ Jadi tidak perlu banyak-banyak Cukup yang penting-penting dan signifikan Nah itu bisa dipelajari dari knowledge discovery Kemudian yang tidak ketinggalan adalah Pattern recognition dan artificial intelligence Ya ini kuncinya disini Jadi pattern recognition sendiri itu adalah Untuk menghasilkan fitur-fiturnya Dari data itu fitur apa yang mau diambil Umumnya sih biasanya kalau gambar Itu dibawa ke fitur histogram gitu ya Nah histogram itu bisa macam-macam Ada histogram warna, histogram bentuk, histogram Apa namanya, tekstur ya Dan seterusnya Itu banyak ya dipakai oleh orang Sehingga banyak metode-metode yang Kalau misalkan yang sekarang lagi banyak dipakai ya Atau hits begitu ya Kalau bentuk biasanya orang pakai HG Histogram of oriented gradient Kalau misalkan color ya biasanya masih pakai yang RGB histogram itu dan seterusnya Kemudian AI-nya sendiri AI-nya mau pakai yang mana Mau pakai ANN biasa Mau pakai CNN Mau pakai deep learning Mau pakai support vector mesin Decision forest Atau yang lain Itu tergantung dari kebutuhan Jadi Kadang-kadang kalau sekarang ini Ada sedikit ini ya Kekeliruan ya Kekeliruan konsep ya Jadi Data sedikit Dihajar pakai CNN Nah itu Malah jelek hasilnya Jadi tidak semua Data Itu bisa diselesaikan dengan CNN ya Tidak mesti gitu Tidak mesti lebih baik hasilnya Malah justru lebih buruk ya Seperti itu Kenapa? Karena tidak cocok ya Tidak cocok Jadi Kebanyakan sekarang kan ikut-ikutan ya Ikut-ikutan Karena ngetrendnya CNN Yaudah ikut CNN semua gitu Karena sebenarnya tidak cocok Karena datanya sedikit CNN itu bagus Kalau datanya banyak Makanya untuk big data Itu cocok sekali Tapi begitu Datanya sedikit Jangan berharap banyak dari CNN Karena Hasilnya tidak baik Malah lebih baik yang biasa-biasa ya Pakai ANN biasa Yang tiga layer itu Atau mungkin pakai Sporefektor mesin Atau pakai decision forest Itu malah lebih baik Kadang-kadang berjalan Kemudian embedded system Nah ini kalau kita bicara tentang Aplikasi ya Standalone dan sebagainya Atau mungkin bisa Punya jaringan dan sebagainya Itu embedded system itu sangat perlu ya Jadi Ya mudah-mudahan di kurikulumnya ada Ini ya Embedded system juga ya Yang dipelajari Ini Sangat Ini ya Sangat Berguna ya Karena sekarang kan Untuk embedded system sendiri tidak mahal ya Misalkan Anda beli raspberry pi Itu kan ada yang Harganya mungkin di bawah 1 juta ya Kalau untuk yang raspberry pi 2 Raspberry pi 3 itu 900an kalau gak salah Nah baru yang raspberry pi 4 itu yang harganya lebih mahal ya 1,5 juta atau 2 jutaan Nah cuman dari sisi Implementasi atau aplikasi Itu bisa banyak yang Banyak hal yang bisa kita lakukan Dengan menggunakan embedded system seperti itu Atau mungkin latih panda Kalau basisnya mau windows ya Itu juga sudah Apa istilahnya 11-12 lah dengan raspberry pi Kalau raspberry pi kan Caranya di linux ya Kalau latih panda itu di windows Seperti itu Atau malah pakai ini Mini pc sekalian gitu ya Itu lebih Lebih powerful lagi Kemudian network management dan security Ini juga penting Karena begitu ada Pertukaran data Pertukaran informasi Itu kadang-kadang perlu diamankan ya Supaya tidak terjadi Apa istilahnya Pembajakan informasi dan sebagainya Contoh misalkan kita Kontrol drone gitu ya Jarak jauh Ini kalau Kontrolnya Itu tidak di Amankan Maka bisa jadi itu di hijack ya Dibajak sama orang lain gitu ya Jadi Kita ngirim drone Misalkan jaraknya 1 kilo Begitu tiba-tiba hilang ya Drone nya Karena dibajak sama orang lain Karena dia bisa memasuk Dia bisa masuk ke sistemnya Karena sistemnya tidak ada security nya Seperti itu Kemudian control engineering Control engineering ini juga Perlu ya Terutama mungkin nanti Yang bermain-main di robotics ya Tidak harus robotics ya sebenarnya Misalkan hanya menggerakkan kamera Pantil zoom gitu aja Itu sebenarnya butuh Control engineering ya disana Seberapa besar Apa namanya Misalkan pulsa yang harus diberikan Untuk menggerakkan motor servo Supaya kamera itu bisa Yaw dan pitch gitu ya Itu ilmunya disini Control engineering Kemudian Yang paling banyak juga Dipakai adalah image processing Dan computer vision Image processing dan computer vision Ini Banyak sekali Aplikasi yang bisa dibangun Dengan menggunakan Intelligent system ya Dan yang terakhir Ada big data And cloud computing Ini Kalau kita sudah bicara IOT Kemudian big data Data analitik Atau mungkin Data science Begitu Nah ini Biasanya mainnya sudah disini ya Level big data Dan cloud computing Ya jadi itu kira-kira yang Bidang-bidang yang mendukung ya Intelligent system Jadi Ini adalah bidang multidisiplin Semuanya bisa masuk kesini Asalkan memang Ada kecerdasan disana Nah itu bisa kita pastikan Bahwa Sistem yang kita bangun Sistem yang cerdas Begitu Nah Kita masuk ke berikutnya adalah Proyek intelligent system ya Yang pernah saya Buat dan sedang gitu ya Saya kembangkan bersama mahasiswa Jadi yang saya tulis disini ini Mulai tahun 2013 Sampai 2016 Itu adalah masa studi saya Waktu S3 Disana ada tiga hasil Yang saya buat Waktu itu Dan hasil itu Beda-beda ya Gak ada yang sama ya Jadi Biasanya kan Kalau studi itu kan biasanya Satu tujuan yang sama Ya cuman mungkin pendekatannya Ada di tempat beda-beda Ini tidak Ini tujuannya bisa beda-beda Seperti itu Jadi karena Awalnya Target saya berangkat ke Jepang dulu Adalah membangun sebuah guide robot Jadi ceritanya Kenapa kok guide robot Jadi saya dulu membayangkan PENS itu Sudah dikenal karena robot Ya Kenapa tidak ada Icon robot sama sekali Yang dimanfaatkan Untuk di kampus Seperti itu Saat itu sempat terpikir Gimana caranya Membuat robot resepsionis Menggantikan satpam Atau mungkin Nemani satpam gitu ya Tujuannya apa Supaya bisa disuruh-suruh Misalkan Oh ngantarkan ke ruangannya Pak Direktur Misalkan begitu Oh ngantarkan ke ruangannya Pak Wakil Direktur Misalkan begitu Dia tahu robotnya Langsung ngajak Apa Benarnya ya Untuk Menuju ke sana Nah waktu itu tahun 2011 ya Terbayang seperti itu Sampai akhirnya Berangkat ke Jepang pun Targetnya adalah guide robot Pengen buat seperti itu Nah ternyata sampai di sana Jalannya berliku-liku ya Sudah diambil oleh Bukan judul ini ya Jadi waktu itu Saya fokus ke navigasi Fokus ke navigasi Jadi waktu di Indonesia Itu sudah berkorespondensi lama Dengan profesor saya ya Dengan Kalau kami nyebutnya sensei ya Mungkin Pak Yohanda juga sama ya Sensei Itu Korespondensi setahun begitu Sudah kamu kerjakan itu Apa yang mau kamu kerjakan Misalkan navigasi dan sebagainya Sudah saya siapkan Begitu sampai menginjakkan kaki di Jepang Ternyata navigasinya itu Sudah dikerjakan orang lain Sehingga akhirnya Sampai di sana Saya puyeng tiga minggu gitu ya Saya harus kerjakan apa lagi gitu Seperti itu Nah kemudian terpikir Bahwa robot ini kan jalan ya Robot ini kan berjalan Menyusuri ruangan-ruangan Menyusuri koridor dan sebagainya Nah waktu itu terpikirkan Pada saat Saya berjalan di koridor itu Di Jepang itu kan semuanya serba Serba ekonomis ya Artinya Lampu itu kalau gak dipakai Itu ya dimatikan gitu ya Dan itu otomatis Nyala mati sendiri Begitu ada orang Dia nyala Gak ada orang Dia mati Nah Kondisi seperti itu Terus kemudian kacanya besar-besar Kadang kalau siang itu Sangat terang ya Di dalam koridor itu Tapi kalau Agak menjelang sore Itu jadi agak gelap Nah itu yang menjadi Ide saya akhirnya Oh ternyata Sistem saya nanti Gaid robot yang saya bangun Itu butuh Sistem pengenalan partnernya Yang robas Terhadap kondisi seperti itu Nah akhirnya muncullah ide Membuat illumination Invariant face recognition ini Jadi ini adalah Conference saya yang pertama Termasuk judul Jurnal saya juga yang pertama Tapi malah keterima Belakangan Jadi kalau di Toyo Asi itu Target jurnalnya adalah dua Kemudian satu conference Nah target conference Terselesaikan di tahun pertama Jurnal itu semuanya selesai Di tahun terakhir Jadi ya pusing juga Karena waktu ngirim ini Setahun lebih itu baru ada hasilnya Setelah melalui beberapa proses penolakan Di jurnal yang lain Kemudian ini jurnal pertama Ini jurnal kedua adalah Head push estimation Tujuannya adalah Masih terkaitan dengan Gaid robot Jadi pada saat Robot itu menggait seseorang Menggait partnernya Atensi dari partnernya Itu harus dideteksi juga Kalau atensinya sudah mulai menurun Maka robot harus waspada Ini jangan-jangan orangnya mau berhenti Atau mau lanjut Atau gimana kan belum tahu Nah ini harus diprediksi Makanya Attention ini juga perlu dideteksi Nah salah satu Apa namanya Fiturnya apa Ya ini Head push Berarti Saya harus bisa mengestimasi pose Kepalanya Menghadap kemana itu Pada saat berjalan Apakah Sejajar dengan arah gerakan robot Atau Malah ke arah yang lain Nah itu juga harus dilihat Nah Setelah dua ini selesai Akhirnya saya mengembangkan yang Guide robot ini Baru masuk ke navigasi yang sesungguhnya Dengan menggunakan model yang saya propose sendiri Yang waktu itu sempat Berdebat dengan sensei saya Karena beliau sebenarnya tidak setuju Dengan metode itu Dan Teman saya sudah ada yang pernah mengerjakan Metode navigasinya Tapi saya tetap bersih kuku Saya tidak mau pakai itu Karena saya punya rencana sendiri Jadi Saya menggunakan metode saya Karena ingin menggabungkan Kalau guide robot itu kan Tidak seperti Following robot ya Human following robot ya Kalau human following robot itu Robot fokus ke orang Orangnya di depannya Jadi orangnya jalan Maju Robotnya ngikut Nah kalau guide robot ini beda Guide robot ini ada dua Yang pertama Dia harus bisa jalan sendiri di depan Artinya dia harus menghindari Penghalang sendiri di depan Dan itu otonomus Dia harus bisa menghindari Sesuai dengan decision making Yang dia buat sendiri Yang kedua Robot harus berkoordinasi Dengan partnernya Contohnya seperti yang Spencer tadi Pada saat robotnya Memprediksi seseorang itu berhenti Maka robot juga harus berhenti Seperti itu Berarti ada dua yang dilakukan Dua task ya Dua tugas Nah akhirnya saya mempropos metode yang saya usulkan itu Dengan menambahkan reinforcement learning Nah dari situlah akhirnya Profesor saya setuju Jadi Menggolokan sebuah ide pun Pendapat blocking besar ya Dari Sensei waktu itu Tapi akhirnya bisa tembus ya Bisa lolos Nah ini nanti akan saya jelaskan sedikit ya Sekilas Apa namanya Hasilnya seperti apa Ini yang saya gelap-gelapkan Apa namanya Bold Itu adalah Yang akan saya tampilkan nanti Kemudian tahun 2017-18 Ini saya sudah pulang Membimbing pertama kali Mahasiswa D4 Ya Itu social trace bin robot Jadi saya lebih banyak bergerak di Social mobile robot sebenarnya Kemudian robot SAR Kemudian smart home Untuk S2 Waktu itu robot navigation Kemudian 2018-2019 Untuk D4 Ada guide robot Nah ini sudah mulai balik lagi Guide robot Kemudian ada stream counter Ini karena diajak yang RG Aqua Culture tadi Kemudian IOT based food recommendation Nah ini juga Ide nyeleneh juga Sebenarnya Dari hasil diskusi Dengan mahasiswa Mahasiswa kok idenya begini Akhirnya saya suruh Saya kasih tantangan Gimana kalau misalkan food recommendation Tapi baik lihat Statusnya kulkas Nah itu Awalnya dia hanya bikin ini Apa namanya Ngecek ketinggian air Ditandon itu Saya pikir Nah itu pakai pelampung aja Beres gitu ya Gak perlu dibuatkan Apa TA Kalau seperti itu Akhirnya saya beri tantangan ini Yang satu bisa ngerjakan Satunya fail Tapi tetap lulus anaknya Meskipun fail ya Karena target 60-70% itu tercapai Kemudian Illumination invariant Ball detection Nah ini anaknya ini Anaknya yang Illumination invariant face Jadi ini kasusnya adalah Tahun 2017 Saya itu ditarik Sebagai Istilahnya apa ya Boleh dikatakan Masuk lagi di tim robot ya Setelah sebelumnya Dulu sebelum sekolah Juga di tim robot Tim robot Di robot sepak bola beroda Itu Ada masalah dengan Bola balik harus Kalibrasi sensor Terutama kalau pencahayaannya berubah-ubah Itu sensornya juga Bacanya beda-beda Nah Gimana caranya supaya adaptif Kondisi cahaya Apapun Tidak ada efeknya Jadi bola itu tetap terdeteksi Gawang tetap terdeteksi Akhirnya saya menyarankan Coba gunakan Cara yang sama Seperti yang saya pakai Untuk mendeteksi bola Karena bolanya Waktu itu tinggal separuh Ada ngedang Kalau menggunakan yang Histogram Color ya Color thresholding itu Itu bola tinggal separuh Karena tidak terdeteksi Karena perubahan cahaya Dan sebagainya Akhirnya menggunakan Illumination ini Selalu terdeteksi Cuma memang kendalanya Adalah sulit diterapkan Karena sistemnya lambat Nah ini butuh Sebenarnya butuh Komputasi yang cepat aja Sebenarnya Seperti itu Kemudian yang S2 nya adalah Robot keeper Masalahnya di soccer juga Sama Kemudian robot soccer navigation Kemudian 2019-2020 D4 Nah ini banyak judul Mulai banyak mahasiswanya Yang saya sampaikan tadi Setelah 30 lebih Ada guide robot Social trash bin robot Ini banyak yang meneruskan Sub-subnya Kemudian robot soccer Nah muncul yang baru Nanti saya sampaikan Healthcare kiosk Ini adalah face recognition juga Untuk masuk ke Login ke healthcare kiosk Kemudian untuk Face recognition Membuka pintu ya Kemudian food material detection And quality estimation Ini sebenarnya Sambungannya yang IOT based food recommendation tadi Tapi saya masih Belum puas hasilnya Jadi mungkin tidak Saya tampilkan dulu Kemudian yang S2 Social trash bin robot Kemudian voice based Emulsion recognition Sama estimating Padi harvesting result Jadi ini Mengestimasi Kira-kira dalam satu Sawah Pada saat nanti Dipanen Itu berapa ton Nah ini dari Menggunakan drone Dari apa namanya View udara Kemudian tahun 2020-2021 Ini mahasiswanya yang Lulus tahun ini Ini ada human activity recognition Robot soccer Healthcare robot Mask detection Kemudian smartwatch Based aritmia detection Ini yang sedang proses Pendapatan patent Kemudian tulibot Ini untuk diskusi Sesama Apa namanya Tuna rungu Kemudian kamera handover Customer behavior analysis Kemudian slum Simultaneous localization and mapping Jadi ini membuat pemetaan Menggunakan robot Kemudian yang S2 S2 adalah Social Robot Robot soccer Ini keeper Nah yang judul baru 2021-2022 Itu ada robot arm Gender classification Aqua culture IOT Smart glasses Robot soccer E-commerce Laser cutting head Position estimation Yang S2 ada robot arm Robot soccer Robot SAR Automated guided vehicle Robot navigation Healthcare kiosk Kemudian 3D object recognition Nah kita coba Lihat ya Jadi ini yang saya sampaikan Adalah yang sudah pernah Saya lakukan Makanya disitu ada source Sourcenya itu adalah Berasal dari jurnal Yang sudah saya pernah Publikasikan Ini untuk Illumination in Variant Based Recognition Judulnya adalah Optifast Robust Illumination In Variant Based Recognition And Its Implementation Ini publikasinya Di Machine Vision and Application Springer Nah Latar belakangnya Seperti ini ya Tadi saya sampaikan Bahwa Penampakan Ya Seseorang Khususnya dalam hal ini Wajah Karena yang Unik dari orang Untuk dibandingkan Itu sebenarnya wajahnya Itu adalah Seperti ini Bisa Anda lihat Kalau di dalam koridor Begini Begitu koridurnya Mendekati kaca yang besar Itu seperti ini ya Ada yang terang sekali Kemudian begitu Kita menghindari kaca Jadinya gelap Ini normal Terlalu terang Gelap Ini di luar Nah ini berarti Menggunakan apa Menggunakan Teori Cahaya Jadi cahaya Ini ada Reflektan itu adalah Air Reflektan itu berarti Kemampuan ini Apa namanya Refleksi cahaya Di permukaan Kemudian light Itu adalah besaran Cahayanya Yang jatuh ke permukaan Wajah kita itu berapa Nah kemudian Cahaya itu Kan punya arah ya Jadi makanya ada sudutnya Dibagi dua Cahaya langsung Sama cahaya yang Apa namanya Direct light Sama environment Environment lighting Jadi cahaya Lingkungan Dan cahaya direct Cahaya direct itu contohnya Kayak ini ya Lampu Apa namanya Lampu sorot gitu ya Jadi wajah disorot Langsung pakai lampu Itu namanya Direct lighting Jadi lighting sendiri Cahaya di dua Kemudian D dan kos ini Dijadikan Variable K Begitu Kemudian nanti Dari rumus ini Akhirnya berubah Menjadi seperti ini Persamaan ini Ini kalau Anda lihat Yang bintang Bintang itu adalah Gambar ini ya Input image ya Yang gambarnya itu Tidak bagus ya Sedangkan yang I Saja Tanpa bintang Itu adalah hasil Gambar hasil Nah kalau Anda lihat Ini gambar hasil Ini gambar input Di tengah-tengahnya Itu ada ini Ini kalau dilihat Ini adalah kasus Contrast adjustment Contrast adjustment Nah Karena ini adalah Sebuah contrast adjustment Yang namanya Adjustment itu Biasanya bisa dilakukan Dengan dikontrol caranya Nah dari situ saya terpikir Untuk kontrol itu pakai apa ya Terus kemudian Karena saya sudah pernah punya Background fuzzy gitu ya Akhirnya saya mikir Sudah pakai fuzzy aja Seperti itu Nah berhubung fuzzy itu Inputnya minimal 2 Maka saya buat Seperti ini Yang gambar sebelah kanan ini Jadi disini ada input image Saya pecah menjadi 2 Ada intrinsic appearance Dan current appearance Current appearance ini Tinggal copy aja Dari image Ya aslinya Sedangkan intrinsic Itu adalah gambar Yang saya histogram Equalisasikan Seharusnya Majahnya itu ini Seharusnya Tapi kok jadi begini Nah ini kita gabungkan Saya gabungkan di Fase inference system Dengan rule base nya Untuk menghasilkan nilai R Ya disini kan ada R ya Rxy plus 1 Dibagi Kxy Rxy plus 1 Nah ini yang saya update itu adalah R nya Nah R ini Digitu di update disini Dimasukkan ke model ini Model ini Ini namanya Illumination variant model itu ini Menghasilkan nilai Atau gambar baru Gambar baru ini adalah gambar yang sudah Diperbaiki kontrasnya Sehingga Anda bisa melihat di sisi kanan ini Invarian image nya seperti ini Input nya begini Nah mungkin terlihat disitu Bahwa mata sebelah kanan Dari orang ini yang tadinya tidak terlihat Itu menjadi full kelihatan semua Ya artinya secara kontras itu Apa namanya Warna itu bisa Atau intensitas itu bisa di Atur Nah permasalahannya apakah Dengan rule seperti apa gitu ya Bisa mengatur ini Dari gambar ini bisa jadi begini Nah ini rule nya kan harus di Apa namanya Gak bisa ditentukan secara yuristik ya Misalkan kita tentukan sendiri Oh dikasih angka sekian 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 Itu gak bakal jadi ya Nah yang bisa menjadikan seperti ini apa ya ini Saya masukkan genetik algoritm Tujuannya apa untuk Meoptimalkan rule base nya Jadi rule base nya itu di training Dicari mana yang paling optimal Jadi mungkin teman-teman Kalau ada yang sudah pernah belajar genetik algoritm Genetik algoritm itu kan bekerjanya dengan menggunakan Populasi ya Populasi dari individu ya Misalkan kita menjadikan 10 individu Dalam satu individu itu terdiri dari kromosom-kromosom ya Nah saya Mengubah rule fase Itu ke dalam bentuk kromosom Nah kromosom-kromosom itu nanti Dimutasi, di crossover, dihitung fitnessnya Dan sebagainya Sampai ketemu yang terbaik Yang terbaik itu seperti apa Nah ternyata ketemu Yang terbaik itu nanti Seperti ini Nah ini optimal rule base nya itu begini Ini dapat angka dari mana ya Dapat angka dari situ tadi Dari training genetik algoritm dengan Rule fase tadi Nah ini optimal rule base nya Ukuran 5x5 Kenapa kok saya pilih 5x5 Kalau Anda lihat disini Training GA Itu saya sudah mencoba 3x3 5x5, 7x7, dan 9x9 Hasil terbaik itu terjadinya di 5x5 memang Yang warnanya oranya ini ya Yang 3x3 dia stack disini 0,8 Sedangkan 5x5 dia bisa cepat naiknya Kemudian stacknya hampir bersama dengan yang lain Di angka 0,8 sekian gitu ya Kemudian hasil Yang C itu adalah 5x5 D ini 7x7, E 9x9 B 3x3 Ini A ini aslinya Nah ternyata yang masih kelihatan baik Itu adalah yang C Dan ini terbukti di Pengukuran fitness Kemudian evaluasi Menggunakan Nearest Neckboard Dan Prinsipal Komponen Analisis Terlihat bahwa disini nilainya memang paling besar Menggunakan Nearest Neckboard Ketemunya 99,84 Menggunakan PCA Nilainya juga paling tinggi 98,75 Ditambah lagi dengan menggunakan timing ya Computation time itu adalah 8,41 Tidak lebih Apa namanya Sedikit lebih besar daripada yang 3x3 Tapi hasilnya jauh Dibandingkan dengannya 7x7 dan 9x9 juga sangat jauh Waktunya Sehingga akhirnya saya punya Keyakinan punya Apa namanya Alasan begitu ya Untuk memilih 5x5 Dan begitu saya bandingkan Dengan berbagai macam metode yang saya replikasi sendiri Ini baru berapa? 14 ya Yang saya replikasi waktu itu adalah 17 ya Jadi replikasi itu maksudnya saya buat From scratch ya Dengan tangan saya sendiri Jadi metode-metode yang lain Seperti histogram equalization ini gampang ya Blog histogram equalization ini juga agak lumayan gampang gitu ya MSR ini saya butuh waktu untuk belajar ya Kira-kira seminggu Pasir retinex juga belajar ya Kira-kira seminggu Ini ASR itu saya lupa Automatic skill retinex atau apa itu namanya Ini SQI dan seterusnya ya Nah yang pakai optimasi-optimasi itu ada di ASR sama di sini So ini adaptive Adaptive skill retinex Yang ini optimize SQI Target saya itu buru dua ini sebenarnya Ini sama ini Lebih baik mana punya saya dengan ini Ada DCT, ada BDIP, ada GF Dan ini punya saya Nah ini bisa Anda lihat ya Secara gambar Itu lebih baik yang mana gitu ya Lebih jelas yang mana Dan ini terbukti pada saat di Uji menggunakan Leave one out Validation Itu Yang kami usulkan Atau yang saya usulkan waktu itu Mendapatkan recognition rate yang tertinggi ya Jadi 94,24 Menggunakan nearest network Menggunakan visible component analysis Ketemunya 92,85 Menggunakan SVM Ketemunya 94,78 Jadi tetap yang terbaik dari yang lain Seperti itu Dan akhirnya alhamdulillah Paper tersebut diterima Setelah 13 bulan Dan itu Dan itu saya Memasuki tahun keempat ya Jadi saya molor itu gara-gara nunggu jurnal ya Nunggu jurnalnya setahun lebih Seperti itu Jadi saya studias 3 itu 4 tahun Yang seharusnya 3 tahun Ya akhirnya Disabar-sabarkan gitu ya Nggak pulang-pulang dulu gitu Untuk menyelesaikan ini Nah ini hasilnya Jadi Saya uji coba Menggunakan teman-teman saya sendiri Ya waktu itu yang Berangkat bersama-sama saya Ini Pak Bambang Sumantri ini Pak Bambang Sumantri ini Kebetulan sekarang adalah Asisten Direktur 1 ya Defense Dulu teman satu angkatan saya Kuliah di Toyohasi Ini percobaan outdoor dan indoor ya Outdoor dan indoor itu karena Cahayanya kan beda jauh Nah ini kalau Anda lihat di sebelah kanan ya Di thumbnail sebelah kanan ini Kelihatan kalau di dalam ruangan Wajah itu lama-lama gelap ya Tapi dengan teknik ini Itu tetap terdeteksi Nah ini Pak Agus Indra Gunawan Ini adalah sekarang Setahun yang lalu Beliau adalah sama dengan saya Ketua program studi S2 teknik elektro Sekarang Beliau masih tetap di S2 teknik elektro Ini juga tidak sama Nah dari situ tadi Ada beberapa aplikasi turunan Jadi tadi sudah saya sampaikan Ada Illumination Invariant Ball Detection Nah ini yang ini Jadi ini sudah menggunakan Illumination Invariant Ball Detection Bolanya terdeteksi terus ya Berhasil terdeteksi terus Terus meskipun Nanti Sama mahasiswanya ini Diubah-ubah lampunya Artinya secara penjayaan Dia tidak ada perubahan Politi katakan robas Kemudian ini juga Sudah pernah dipublikasikan Di IS 2019 Kemudian yang Door Art Based on Illumination Invariant Face Recognition Menemukan dia Nah ini coba lihat ya Ini digelapkan lampunya Di lab lab robot Tetap bolanya bisa terdeteksi ya Yang kuning Disini gedip-gedip memang Tapi disini tetap kuning Karena ada Trackernya ya Ada trackernya Nah ini Yang door unlock ini Menggunakan kamera webcam Ada mini PC Latte Panda Kemudian ini berbasis Windows Kemudian menggerak ke Illinois Untuk membuka Akses pintu ya Ini alhamdulillah dapat Best paper ya Best paper di Brawijaya EECI tahun 2020 kemarin Kemudian yang Healthcare kiosk ya Clodgene Using Illumination Invariant Face Recognition Ini juga IS 2020 Assalamualaikum Wr. Wb Untuk Mungkin saya agak percepat ya Ini ya Ini pengujian Jadi ini sistemnya seperti ini Metode illuminationnya Deteksi wajah Face Alignment Menggunakan PCA Atau Egan Face Menggunakan Near Snackboard Kemudian Ada database modelnya Diintegrasikan ke Healthcare kiosk Kemudian Bisa dipakai untuk login Nah ini pengujian ketika Menguji jarak dan Pencahayaan Terlihat disitu namanya Ical Itu tetap Terdeteksi sebagai Ical Namanya sebenarnya Rizal Tapi panggilannya Ical Nah ini kondisi Pencahayaan Agak lebih redup ya Dengan berbagai macam jarak Ya tetap Anda lihat Namanya tetap Ical ya Dua-duanya Jadi yang atas ini Kondisi asli Yang bawah ini adalah Kondisi Setelah masuk ke Sistem deteksinya itu Ditambahkan dengan Illumination Invariant Face Recognition Nah ini pencahayaannya kurang Masih tetap terdeteksi Namanya Ical juga Karena kalau Anda lihat Pencahayaan seperti apapun Wajahnya tetap sama Tidak Tidak tertutup gelap ya Jadi tetap sama Nah ini maksudnya Dipakai di healthcare kios itu Untuk login Ke Riwayat Kesehatan Jadi healthcare kios ini adalah Sebuah mesin yang dibuat oleh Teman-teman di PENS Untuk Cek kesehatan secara mandiri Nah Dulu Ini pakai Kartu ya Kayak semacam Apa namanya Apa namanya RFID ya Cuman Ada masalah Sering ketinggalan Kemudian Akhirnya Apa ya Yang gak bakal ketinggalan Ya kan wajahnya orang itu Yang gak bakal ketinggalan Makanya itu yang dipakai Untuk login Ini mungkin saya percepat aja ya Ini kalau orang lain yang belum pernah daftar ya Unknown Ya gak dikenali Jadi dia gak bisa login Nah ini pada saat daftar Maka akan muncul jendela Yang melangkap wajah pengguna Yang kemudian disimpan pada database Ya itu untuk daftar Kemudian Ini pencahayaan normal Tetap bisa login ya Kemudian pencahayaan kurang Sebentar Pencahayaan kurang Nah Nah ini berhasil login juga Kemudian Make light Jadi wajahnya apa Pencahayaannya dari belakang Terus ini gelap Dia tetap berhasil login ya Nah ini berhasil login Ya artinya apa Healthcare kiosk ini Ditaruh di Lokasi manapun Ditaruh di lokasi manapun Baik pencahayaannya gelap atau terang Itu tidak ada masalah Jadi tidak membutuhkan pencahayaan khusus ya Nah kemudian ada head post estimation ya Ini juga sumbernya dari Disertasi saya dulu Ini sayangnya saya cari videonya kemarin Juga tidak ketemu ya Mungkin Saya upload di google drive Cuman harus ekstrak dulu dan besar sekali Sekian giga begitu Jadi tidak Tidak notut waktunya Nah kemudian usulah metode nya seperti ini ya Saya menggunakan Deskriptor Gabungan dari Beberapa ini ya Beberapa fitur ya Jadi posisi pixel intensity Excitation Orientation Second order gradient X Dan sebagainya Ada local intensity dan sebagainya Kemudian karena ini targetnya adalah Apa namanya Real Maka saya masukkan ke Sistem deteksi real Menggunakan kamera Jadi ada dua Angle yaitu pan dan tilt ya Jadi yaw dan pitch yang dilihat Nah ini tujuannya adalah untuk mendeteksi Apa namanya Atensi ya Atau perhatian seseorang itu sedang kemana Ini contohnya indoor Yang ini outdoor Kemudian Guide robot Guide robot ini Sourcenya adalah dari KCIC 2016 Dan IS 2016 Ini alhamdulillah juga Dua-duanya dapat Best paper Tahun 2016 itu Nah ini Pada intinya Robot itu adalah Belajar dari Lingkungan Jadi ini anggap saja S4 agent Dia menerima Aksion tertentu Kemudian melihat Respon environment nya Kalau responnya baik Dibaca state nya Jadi state nya robot Di environment itu seperti apa Kemudian dia melakukan action Nah dia dapat reward Atau dapat punishment Seperti itu Nah kalau dapat reward Berarti dia Rule nya tadi bisa dipakai Kalau dia dapat punishment Maka rule nya tidak bisa dipakai Nah ini kalau Anda lihat Ada beberapa Fitur ya Pembentuk state dari Q-learning nya Jadi ada Apa namanya Kondisi Apa Area Untuk berinteraksi Dengan partner Di belakang Kemudian partner nya Ini menghadap kemana Tubuhnya Jadi ini intention Yang ini attention Ini intention Itu berarti niat Niat berjalannya orang ini Kemana Attention ini berarti Perhatian orang ini Sedang kemana Kemudian heading robot Itu sendiri Kemudian ada Static obstacle Dan dynamic obstacle Jadi S ini static D ini dynamic Ini saya bagi-bagi Secara diskret Area nya supaya kelihatan Oh ada Dynamic obstacle masuk di ring Di nol Responnya seperti apa nanti Nah ini ada video Faster training Pasangan state action Q-learning Jadi awalnya itu Robot ini belajar sendiri Dia jalannya itu ngawur Jadi siksak begitu Nabrak orang suatu saat Nabrak tembok gitu ya Begitu dia nabrak orang Atau nabrak tembok Maka robot ini gagal Begitu gagal Maka dia dapat punishment Artinya Rule yang dia pakai tadi Atau action yang dia pilih tadi Itu salah Dia gak boleh mengulangi Action itu lagi Seperti itu Nah itu nabrak Nabrak ini ya Nabrak lemari Jadi disitu ada lemarinya juga Untuk uji Nah ini episode learning keempat Nah ini ditabrak sama orang Robotnya Terlempar gitu ya Ini fase kelima Untuk training Masih ditabrak orang juga Fase ke enam training Nanti lama-lama semakin pintar Robotnya Nah ini sudah mulai bisa menghindari orang Cuman setelah menghindari Dia goyang-goyang Tidak stabil Nah itu nabrak tembok lagi Ulangi lagi trainingnya Sampai dia bisa lebih pintar Nah ini bisa menghindari Nabrak tembok ya Sampai episode ke sekian ratus gitu ya Nah ini sudah mulai pinter Tapi begitu ketemu orang Dia akan menghindar ya Kemudian fluktuatif lagi Ini kayaknya berhasil ini Kalau nggak salah Ketemu lemari Begitu ya Nah dia akan menuju yang hijau ini Targetnya hijau Ah ya ini berhasil ya Langkah ke sembilan dia berhasil Ini langkah Eh langkah ke delapan ya Langkah ke sembilan Sudah mulai lebih baik Gerakannya Dia bisa melewati Celah sempit ini Nah ini mulai dia mengalami Fluktuatif lagi Tapi segera kembali ya Karena dia sudah pintar Jadi ini sistemnya belajar sendiri ya Pakai reinforcement learning Nah ini kondisi belum pernah dipelajari Maka dia langsung fluktuatif lagi Dia berusaha mencari Atau kembali ke Jalurnya kembali ya Seperti itu Ini ke 10 Nanti langsung saya lompatkan ke Oh iya ini ke 10 ya Jadi langkah ke 10 dia sudah oke Nah ini hasilnya Kira-kira kalau dilihat Ini misalkan trainingnya Tempatnya seperti ini ya Saya buat model kayak V begini Atau huruf M ya Ini orangnya di belakang Ini robotnya Robot ini berjalan ke sini Sampai ke sini Ada lingkaran di sini Nah awalnya robot itu jalannya kayak gini Ini episode 1 Berhasil tapi kacau di tengah sini Kedua nabrak lemari Ketiga juga nabrak lemari Ini episode ke 200 padahal ini Masih nabrak lemari Episode tinggi Ini berapa ini? 600-400 ya Kelihatan smooth ya Lebih smooth ya gerakannya Sampai dengan episode yang Sampai dengan episode yang Ke berapa ini? 700 ya Dia lebih smooth lagi Nah ini contohnya Saya implementasikan robotnya ke Sistemnya ke robot beneran Ini adalah usernya Partnernya Begitu dia berhenti robot berhenti Kemudian orangnya jalan Robotnya jalan lagi Ini kondisi di kampus sana Waktu itu teman-teman Saya ajak untuk survei Begitu ya Mencoba Nah kemudian ini Sistem content Ini sumbernya dari patent Yang saya ajukan Dan alhamdulillah sudah Di granted Teman-teman Nunggu sertifikatnya sekarang Jadi ini ada Mendeteksi Apa namanya Benih udang Ukuran Post larvae Post larvae itu Hari ya Hari dia lahirnya itu Sepuluh ya Sepuluh hari setelah dia lahir Nah itu Pakai Mesin Pakai Computer Vision ya Jadi mendeteksi Posisinya ada di mana ya Kalau disini yang hitam-hitam ini Nah ini mesinnya dibuat Sangat sederhana Waktu itu dengan menggunakan Wadah cat gitu ya Terus kemudian ditambahi Disini ada Ada Raspberry Pi Ada Apa namanya LCD Ya Dari sini Tampilan menunya seperti ini ya Jumlah benih Terkalibrasinya 35 Kemudian counting ini lah Kalau misalkan continuous Kontinus Hitungan continuous Datanya bisa di clear Kemudian dari situ Yang PL6 PL7 PL8 PL9 Jumlahnya berapa Kemudian bisa juga Mengestimasi bobot total Ya Berapa miligram Bobotnya itu Sehingga estimasi bobot Rata-rata per ekor Itu ketemunya 4,17 miligram Ini tujuannya Sebenarnya adalah Untuk Setelah di Apa namanya Di Dipelihara Sekian minggu Tumbuh enggak Si Benih ini Seperti itu Nah ini ada videonya Cuman sayangnya lama ini Saya coba Percepat aja Jadi mungkin ini adalah Wadahnya 108.6 Button Mungkin di belakang Ini proses masukkan benihnya Ada wadahnya khusus ya Kemudian Ditutup Wadahnya Nah ini kemudian dikalibrasi Dikalibrasi Kalau sudah Baru count Seperti itu Nah ketemunya Dikalibrasi 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 Dengan P L Umuran 12 2% Dan seterusnya 34 out of 35 shrimp seeds Oke Ini kira-kira seperti itu Oh maaf Bu Johana ini sampai jam berapa? Sampai jam 10.30 Pak GMS Oke Ini masih Apa sih sebenarnya Nah itu Kadang-kadang sering kebuang-buang itu Kita belanja Tapi numpuk-numpuk Tidak termasak Nah kita menghindari itu Jadi untuk Penghematan dan sebagainya Dengan aplikasi yang kita bangun di Android Kita bisa mengetahui Di dalam kulkas itu ada Bahan makanan apa Nah dari bahan makanan itu Nanti diolah Dengan menggunakan Biosian Naive Bios Itu nanti bisa keluar saran Saran makanan apa yang bisa dimasak Dengan menggunakan bahan di kulkas tadi Jadi ini Memanfaatkan cloud Karena Alatnya sendiri dipasang di kulkas Kulkas Kemudian Handphone di install aplikasi itu Nah ini bisa berkomunikasi Lewat cloud Waktu itu menggunakan Firebase ya Yang gratisan dulu Untuk coba-coba Nah hasilnya itu bisa berupa Rekomendasi Mulai dari yang rekomendasi tertinggi Sampai rekomendasi terendah Dengan berdasarkan Kondisi Kualitas bahan makanan Jumlah bahan makanan Yang tersedia apa saja Dan sebagainya Nah ini mock-up ya Mock-up aplikasi mobile Sistem Rekomendasi masak Masakannya Namanya let's cook Jadi kalau ini sebenarnya Sangat handy Sangat bermanfaat Kalau misalkan Ibu-ibu Yang sering Misalkan mau masak apa Bingung Padahal di kulkas itu punya Bahan makanan Tapi bingung Mau masak apa Nah ini bisa dijadikan Sebagai saran Saran untuk masak Ini bisa di capture Di dalam kulkas itu Ada apa saja Kemudian Bahan makanan tadi Akan dideteksi satu-satu Oh ada apel Kondisinya 75% Tersimpan di kulkas Sudah 3 hari Ada propoli 80% kondisinya Tersimpan di kulkas Sudah 4 hari Dan seterusnya Dan disini nanti Dihitung Semingkat rupa Menggunakan knife bias Sehingga muncul Misalkan Masakan yang pertama Adalah capcai Misalkan Capcai ini menempati Apa namanya Saran pertama Jadi dia Peringkat prioritasnya Paling tinggi Setelah itu Lodeh labu siam Misalkan begitu Nah setelah itu Jus apel Sebagainya Nah itu bisa Dikuat seperti itu Kemudian Ini robot soccer navigation Ini ada dua paper Yang terbaru Sama-sama tahun 2021 Satu di smart science Ini adalah Tyler and Francis Kemudian yang ini IJEEI Indonesian Journal of Electrical Engineering And Informatics Ini baru saja Diterima Juni Eh Agustus ya Oh maaf Bukan Awal September kemarin Awal September kemarin Nah ini Kira-kira seperti ini Jadi ini Kasusnya adalah Tim robot juga Selama ini masih kesulitan Terutama Kalau misalkan kita melihat Ke tetangga sebelah ya Ke ITS Itu robotnya sekarang Sudah merajai Selalu menang gitu Nah ini kita evaluasi Kenapa kok seperti itu Ya karena mereka memang Backupnya banyak ya Ada pembimbingnya Rata-rata pembimbingnya Sudah S3 Kemudian mahasiswa S2 juga turun bantu Dan sebagainya Sedangkan di kami Rata-rata mahasiswa D4 Dan itu pun mahasiswa baru-baru Mahasiswa semester Apa Kelas 1 Kelas 2 Begitu Atau baru semester 3 Semester 4 Semester 2 Semester 1 Yang join Yang mereka mana ngerti Gak ada yang ngerti Nah ini robotnya adalah Robot Omni Terusnya saya memasukkan Social Force Model Ke situ Untuk Simulasinya Menggunakan Robotino Dengan menggunakan Fasi Base Social Force Model Jadi saya memasukkan Fasi di sini Ini sebenarnya masih ada Kelanjutannya ya Jadi Fasinya mau saya optimalkan Nah ini kira-kira Hasilnya seperti ini Ini adalah video Yang saya buat Untuk menjawab Revisi dari Paper Ya Revisi dari Paper Waktu itu Yang Smart Science tadi Smart Science itu Tyler Francis K2 Jadi lumayan permintaannya Seperti itu Nah ini perbandingannya adalah Dengan menggunakan Potential Field Potential Field Nah terlihat di sini Potential Field Nanti kurang beruntung Ditabrak ini ya Robotnya tidak bisa menghindar Jadi kurang responsif Jadi yang saya kejar di sini adalah Responsifitas dari robot Ketika dia menghindari lawan Jadi dia ketika mengejar bola Dan menghindari lawan Dia harus Sama gitu ya Sama-sama responsifnya Nah ini ketika menggunakan Fasi Social Force Seperti ini Kalau statik Objek statik Mungkin tidak masalah Nah permasalahannya pada saat Main bola kan Tidak mungkin lawannya statik Kecuali kalau rusak lawannya Nah ini Kalau dibuat bergerak Nanti Kelihatan sekali Apa namanya Superiornya Superiornya Peritma yang saya kembangkan Nah ini dia bisa Menghindari Seperti itu Saya mengubah nilai Parameter ya Mengubah nilai ini apa namanya Rulufazinya ya Saya ubah-ubah Saya besarkan dan seterusnya Nah ini sangat kelihatan sekali Pada saat diuji Untuk objek bergerak Dia bisa menghindar dengan baik Nah ini rencananya Kalau misalkan memang sudah berhasil Diuji di Testing secara real Maka ya Mau kita pakai Seperti itu Kemudian Human Activity Recognition Ini menggunakan Kamera Kinect Jadi ada RGBD image Yang kita lihat adalah Skeletonnya Kemudian dari skeleton itu Ada dua informasi sebenarnya Pertama adalah Join Normalization Dari Normalisasi posisi Posisi join-join Sama sudut Sudut join Nah itu kita gabungkan Karena selama ini yang ada adalah Join sendiri Apa namanya Posisi join sendiri Sama Angle join sendiri Nah ini kita coba gabungkan Ternyata memang hasilnya lebih baik Ini mahasiswa yang melakukan pengujian Berdiri Kemudian Mungkin saya percepat saja Berdiri Terus kemudian dia nyoba duduk Ini masa pandemi Jadi alatnya dibawa pulang ke rumah Sama mahasiswanya Kemudian berjalan Nah ini berjalan Jadi dari sini Sudah bisa kita lihat bahwa Aktivitas seseorang Itu bisa dikenali Dari Apa namanya Kumpulan frame gerakannya Jadi frame Misalkan dikumpulkan Tiap lima frame Ini gerakan apa Itu dianalisa Tujuannya untuk apa sih Ini sebenarnya tujuannya adalah Untuk Human Robot Interaction Sebenarnya Jadi kebetulan kami mengembangkan Robot Healthcare Di dalam robot healthcare itu nanti Kalau bisa sistem Bisa mengetahui Pasien ini kondisinya sedang apa Sedang tidur kah Sedang duduk Atau sedang berdiri Dan sebagainya Kalau duduk atau berdiri Maka robot Mau mendekati Misalkan mengantarkan Makanan Atau mungkin mengantarkan obat Dan sebagainya Tapi kalau sedang tidur Maka robot tidak mendekati pasien Tapi lebih mendekat ke meja Untuk menaruh Paket yang dia bawa ke meja Seperti itu Kemudian ini ada Simultaneous Localization and Mapping Menggunakan lidar Ini ada obstacle position Ada static dynamic Kemudian dari data odometri Dikabungkan Nanti lidar dan odometri ini Untuk SLAM Simultaneous Localization and Mapping Terus kami juga memanfaatkan Social force navigation model Kemudian dilarikan ke robot guide Nah ini final project Dari mahasiswa Assalamualaikum Jadi ini langsung saja Saya bawa ke Ini robot Hasil ya Ini menggunakan lidar Untuk mendeteksi Ruangan Bentuk ruangannya Seperti apa Sama kaki dari seseorang Jadi kami juga mengembangkan Deteksi manusia Menggunakan lidar Berdasarkan bentuk kakinya Jadi orang berjalan Bentuk kakinya seperti apa Orang diam seperti apa Dari kamping kanan Sampai kiri Dari belakang Dari depan miring Dari sebagainya Itu kami capture semua Target goal yang telah ditentukan Ini saya percepat saja Nah ini sambil membuat Mapping Jadi sambil memapping Ruangannya yang dia Lewati seperti apa Ini kalau tanpa SLAM Tanpa SLAM Maka yang bentuk miring-miringnya Ini akan semakin banyak Jadi dia tidak bisa Membuat garis lurus Seperti ini Ini agak sulit Jadi apa istilahnya Mungkin temboknya bisa Kayak melengkung Kayak gitu ya Itu kalau SLAM tidak ada Tapi kalau kita memasukkan SLAM Itu dia bisa Mengoreksi Mengereksi posisi robotnya Sama mengoreksi Tembok ini seharusnya nyambung Bukan belok gitu ya Lurus Ini adalah Nah ini yang pengujian kedua Ketika ada seseorang yang berjalan Orang pengujian yang kedua Orangnya berjalan Robotnya jalan Robotnya belum mendeteksi orangnya Dan memang obstekat Berupa manusia yang sedang berjalan Nah tapi semakin dekat Nanti terdeteksi Kaki langkah orangnya terdeteksi Maka robot akan menghindari Dia menghindari Menjauh Kemudian jalan lagi Menuju ke Kemudian otak muncul Putih pertama Kemudian menuju ke putih kedua Nanti Nah ini robotnya menuju ke sana Terus kemudian setelah selesai Dia menuju ke yang terakhir Saya akhiri Video demo saya Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian ini kontak waspode Temperature measurement Yang dilengkapi dengan Multiposes face with mask detection Ini juga sudah Di IES tahun kemarin 2020 Jadi Menggunakan kamera RGB Sistemnya dipasang di Embedded system Ada face detection Ada thermal camera Untuk memonitor suhu Dari wajah yang terdeteksi Kemudian deteksi mulut dan hidung Apakah ada atau tidak Kelihatan atau tidak Kalau kelihatan berarti Orangnya tidak menggunakan masker Tapi kalau tidak kelihatan Berarti dia menggunakan masker Nah disitu tujuannya adalah Nanti untuk Warning ya Warning Oh orang ini tidak menggunakan masker Dan suhu tubuhnya tinggi Maka orang ini dilarang masuk Ke sebuah tempat Ini sebenarnya ada Videonya juga Mungkin saya langsung Ompat ke belakang Jadi ini ada Menggunakan Tab ya Update Menggunakan tablet Jadi ada display monitornya Untuk mendeteksi Apakah orang ini Menggunakan masker atau tidak Ini ya With mask Suhunya berapa Kalau tanpa masker Ya munculnya merah disini Tulisannya Tapi kalau pakai masker Nanti warnanya hijau Nah ini Warnanya hijau Dengan cara yang lebih Pendek Kemudian Ini yang smart Watch based aritmia detection Ini Yang saya usulkan Sebagai Paten yang ketiga Jadi saya menggunakan Smart Watch Untuk Menggunakan akses Sensor PPG Yang ada di dalamnya Smart Watch itu Menerapkan Kalman Kemudian moving average filter FFT Untuk mengekstrak fitur Kemudian Ini data pembelajaran Yang ada dari Data set Ya sama-sama menggunakan Kandung forest Kemudian diklasifikasi Hasilnya aritmia atau bukan Ini sangat Saya sangat terinspirasi Oleh kondisi Orang tua saya sendiri Sebenarnya Jadi selama ini Aritmia itu kan Kondisi Kondisi Sinyal jantung tidak Tidak normal Artinya Kadang lambat Kadang cepat Itu Biar ada warning Jadi ini dikasih Suara Atau mungkin nanti Kalau disambungkan dengan IOT itu bisa nyambung Ke handphone Handphone Orang lain Begitu ya Dokter atau siapapun Bisa memberitahu Bahwa Oh kondisinya Pasien itu Sedang Istilahnya kumat Gitu ya Apa namanya Aritmianya Seperti itu Nah ini Sudah dikembangkan oleh Mahasiswa saya Nah ini jamnya Yang dia pakai ini Mungkin coba Sebentar saya carikan Ah ini Nah ini Start record Jadi Jam ini akan selalu Record setiap 15 detik Untuk melihat Awal Apa namanya Melihat Berapa bitnya Bit per menitnya itu berapa Dan dia berhasil Nah ini Nah ini terbaca Tadi awalnya 88 Terus kemudian 82 Artinya normal disini Keluar normal Kalau normal berarti Jamnya tidak melakukan apa-apa Tapi kalau tidak normal Dia mengirim sinyal Ke orang lain Atau ke HP Tapi syaratnya harus Terkoneksi dengan Wifi Nah ini yang terakhir Social trust bin robot Ini yang saya kembangkan Bersama mahasiswa yang S2 sudah lulus sekarang Ini roadmap penelitian Trust bin robot Itu sangat banyak Ada navigasi Ada trust detection And classification Ada target detection And classification Ada interaction Ada communication Gitu ya Nanti yang communication Itu artinya mengembangkan IOT ya Menggunakan telegram bot Kemudian yang lain-lain ini Sudah dikerjakan Oleh mahasiswa yang lain Kemudian digabungkan Digabungkan Ini berbagai macam sensor Yang terpasang disitu Kemudian ini adalah Prosesnya Robot tampak atas Dan ini robot tampak samping Ini sudah ada Robotnya Seperti ini bentuknya Nah ini kebetulan Ada videonya juga Nah ini adalah Materi yang terakhir Jaring saya yang terakhir Mungkin Itu bisa masuk Kalau tanya jawab Ya mohon maaf Kalau tampilan robotnya Mungkin kurang meyakinkan Karena memang Pasanya masih Pasal Beberakhir ya Atau tesis ya Jadi masih Bukaan semua Jadi hanya Untuk memastikan Bahwa robot ini Sudah bekerja normal Untuk navigasinya Menggunakan Britten for Algoritum Ini yang kita pilih Pertama ini Tapi ke depannya Rencananya mau menggunakan Yang social force Rencananya Jadi ini masih Dikembangan terus Robotnya sudah ada Kita lihat di kelasnya Tinggal melanjutkan saja Ini proses Nah ini yang sudah Kiri Ini adalah tampilan Dari Bisa dipakai Untuk memonitor Kondisi baterai Sisa berapa Baterainya Kondisi serampahnya Seperti apa Ini ada Trash level Ada Power on off Kalau misalkan Power dimatikan Dari jalan jauh Lepas tugasnya Itu bisa Nah disini Ini pengujian Untuk deteksi sampah Nah ini Ada sampah Plastik Kertas disini Atau tisu ini Robot ini mendeteksi Dan dia berhenti Robot ini akan Mencari orang Ini kebetulan Perangnya langsung Menuju ke sana Kalau mendeteksi Maka robot ini akan Meminta bantuan Memilikan dan Memasukkan ke tempat sampah Ini kondisi darurat Jadi pengujiannya Pun di kamar Ini kebetulan Mahasiswa saya Sudah bekerja Di balai latihan kerja Di Jawa Tengah Ini kamar kosnya Jadi dia bisa Nguji hanya di kamar kos Nah ini robotnya Sedang proses Random ya Arah random Untuk mencari Sampah yang lain Ini kenapa Diarahkan ya Biar cepat gitu ya Videonya Nah itu mendeteksi lagi Sampah Kemudian mendeteksi orang Ini ada kotak Hitam disini Kalau sudah Ya terima kasih Saya mencari Saya mencari Saya mencari Saya mencari Saya mencari Baik Baik Kilas Sering Yang bisa saya Sampaikan Di acara ini Terima kasih Saya kembalikan Ke moderator Baik Baik Terima kasih Pak Bima Atas penjelasannya Baik Para hadirin sekalian Dan para mahasiswa Pak Bima sudah Sharing Beberapa proyek-proyek Yang pernah dikerjakannya Baik itu Sejak awal Dia menceritakan Portofolio Proyek berbasis AI Menjelaskan tentang Intelligent System Mengapa perlu Intelligent System Kemudian Apa-apa saja Yang perlu Diperlukan Dalam pengembangan Intelligent System Sampai ke yang bagian Terakhir tadi Beberapa Contoh-contoh Proyek yang Sangat menarik Saya pikir Mudah-mudahan Dapat memberi Inspirasi Untuk para mahasiswa Dalam melaksanakan Penelitian nantinya Baik Kita masuk Ke sesi yang kedua Yaitu sesi Tanya-jawab Seperti biasa Mungkin Webinar biasa Dipersilahkan Bagi yang ingin Menanyakan langsung Silakan Raise hand Di aplikasi Zoom masing-masing Kemudian Kemudian Ucapkan nama Kemudian Dari program Studi apa Dan silakan Bertanya Atau Di sini Saya juga Membuka Pertanyaan Melalui chat Silakan Tuliskan Pertanyaannya Di situ Nanti akan Kita Bacakan Dan akan Dijawab oleh Pembicara kita Pak Bima Baik Silakan Para hadirin Sekalian Ada yang Mau raise hand dulu Sebelum saya Masuk ke Membacakan Pertanyaan yang Dari chat Ini ada Dari mahasiswa SI Wan Muhammad Saddam Silakan Wan Muhammad Saddam Panggilannya Mungkin Silakan Saddam Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Berkenalkan Nama saya Wan Muhammad Saddam Saya dari Generasi 2021 Jurusan Sistem Informasi Saya Mohon bertanya Pak Semakin Pesatnya Dunia teknologi Jadi Pada saat ini Orang merencanakan Untuk robot-robot Kedepannya Sebagaimana Jadi merasa Tenaga kerja itu Mungkin Tidak dibutuhkan lagi Set depan Karena Akan mengudangkan Robot-robot Yang telah Direcanakan saat ini Jadi Bagaimana pendapat Pak Bapak Ya Baik Terima kasih Ini langsung Dijawab Pak Yawanda Ya Langsung Dijawab Pak Silakan Pak Baik Terima kasih Oke Terima kasih Mas Saddam Atas Pertanyaannya Jadi tadi Memang di awal Saya mungkin Belum sampaikan Jadi memang Kehadiran robot itu Tadi kan menjawab Beberapa Problem ya Ada Kompleksitas Ada Mungkin berbahaya Dan ada Satu lagi Adalah Yang tertinggal itu Hal-hal yang sifatnya monoton Yang orang kerjakan Jadi Kalau hal-hal itu Sifatnya monoton Itu lebih baik Dikerjakan mesin saja Sedangkan orang Itu pindahkan saja Ke bagian yang memang Membutuhkan Keahliannya Misalkan berpikir Lebih banyak Berpikir lebih kompleks Dan sebagainya Dan itu Mungkin sekarang Sudah terjadi ya Artinya Saat ini kan Bidang-bidang pekerjaan Lainnya itu Sudah terbuka Dan mungkin Saat ini mesin Atau robot Belum bisa masuk ke situ Jadi Untuk robot sendiri ini Peruntukannya masih Terbatas ya Boleh saya katakan Terbatas Jadi untuk Kegiatan-kegiatan Yang monoton saja Yang berbahaya Dan seterusnya Seperti itu Mas Adam Mudah-mudahan menjawab Terima kasih ya Pak Ya Terima kasih Pak Bima Dan Sadam Baik Mungkin saya bacakan Satu dulu Pak Dari pertanyaan Yang masuk di chat Ini Pak Oke Silahkan Pak Baik Ini dari Bayu Mahasiswa Magister Terapan Teknik Komputer Terima kasih Bapak Dr. Bima Pemaparannya sangat baik Dan menarik sekali Saya punya pengalaman Dalam bidang Object Detection Spesifiknya lagi Deteksi Patahan Bumi Pada awalnya Saya dan tim Menerapkan YOLO Versi 4 Namun Akurasinya Hanya 50% Pada Yaitu D-CNN Dengan Epoch 300 Akurasinya Masih sekitar 70% Sedangkan Target dari Project ini Sangat tinggi Karena berhubungan Dengan deteksi Potensi Bencana Dataset yang telah Kami kumpulkan Dengan kualitas Dataset yang telah Kami kumpulkan Sudah dengan kualitas Yang telah Difilter Mohon izin Pak Apakah ada Rekomendasi Dari Bapak Terkait Penerapan Algoritma Atau mekanisme Untuk projek Yang sedang kami lakukan Spesifik ini Pak Pertanyaannya Pak Baik Terima kasih Jadi Mas Bayu Mas Bayu Mungkin Saya boleh tahu Data trainingnya Berapa yang dipakai Baik di YOLO Maupun di CNN tadi Kalau misalkan Datanya sedikit Seperti yang saya Sampaikan tadi CNN itu Tidak akan Bekerja baik Kalau datanya sedikit Data trainingnya Maksud saya Jadi Data trainingnya CNN itu Harus besar sekali Makanya Saya tadi bilang Big data Yang datanya Miliaran Itu akan lebih cocok Kalau dipakai di CNN Atau di CNN Ya Kan deep CNN Sedangkan Kalau datanya sedikit Otomatis Memang dia tidak akan Lebih baik Daripada Metode yang Tradisional lainnya Seperti itu Mas Bayu Jadi Kalau Mau Hasilnya tinggi Maka Datasetnya Yang patahan tadi Atau retakan bumi tadi Harus banyak Kalau cuman sedikit Ya banyak itu Kisarannya Sudah Order Juta Datanya itu Kalau cuman Ribu itu Masih belum CNN itu Masih kurang baik Kalau datanya cuman ribu Tapi kalau sudah juta Atau miliar Nah itu baru Baru lebih baik Jadi Menurut saya Menaikkan Presentase Presentase Akurasi Kalau datanya sedikit Itu sulit Sulit memang Baik itu YOLO Maupun Menggunakan Apa DCNN tadi DCNN Ya Baik Jadi kalau untuk yang Objek-objek yang memang Betul-betul kelihatan ini Ya Berbedaannya Ya itu memang Klasifikasinya bagus Tapi yang namanya Pecahan atau retakan bumi Itu kan Polanya macem-macem Polanya macem-macem Ada Ada juga yang kelihatan Kayak retakan Tapi cuman retakan tanah biasa Bukan karena retakan bumi Itu kan sulit juga ya Seperti itu Kita memberi labelnya Itu sudah Oh ini retakan Oh ini bukan Tapi kenyataannya Si YOLO Atau si DCNN-nya sendiri Belum mampu Untuk mendeteksi itu Kecuali datanya Memang besar Bayu Baik Pak Bayunya ada di sini Tidak ya Ada Pak Oh ada Silahkan Oke Iya Pak Untuk MC-nya ternyata Oh MC Oh iya Masiswa Iya Pak Masiswa Pak Silahkan Silahkan Jadi kalau untuk Dataset memang Karena tadi kita filter Pak Jadi Itu dataset kumpulan Kayak Satu Satu raw data itu Ada baru sekitar Tiga puluhan Dataset Tapi dalamnya Memang ada Ribuan Sampai dengan Ya ribuan lah gitu Pak Dalam satu kumpulan Nah itu Enggak semuanya juga bagus Nah jadi kita Kendala kita memang Disitu Pak Kendala kita Mengumpulkan Dataset-dataset yang bagus Tadi Pak Yang baik tadi Nah mungkin Memang Berarti butuh Waktu lagi Pak Untuk mengumpulkan Untuk filter lagi gitu Agar bisa dapat Hasil yang ini Pak Ya Oke Mungkin Kalau untuk Metode mungkin Metode apa saja Atau Atau Ada spesifik lagi Metode ya Pak Khusus untuk objek Patahan ini Pak Karena kan kalau YOLO Memang objek yang Seperti Orang gitu Pak Objek benar-benar Seperti Kalau sebenarnya kita di awal Salah sih Pak Kan kita targetnya Patahan nih Sepertinya kalau YOLO Memang kurang pas gitu Nah Setelah dapat Arahan dari Ada webinar juga Ada nih satu lagi nih CNN Perkembangannya lagi Ada DCNN gitu Lebih ke benar-benar Objek yang Ada apa Terklasifikasi Klasifikasi gitu Pak Tapi ya masih Butuh optimasi Di data sekuriti Pak ya Iya Jadi Begini Mas Bayu Jadi apa namanya Itu juga tergantung Dari Yano ya Teknik mengambil gambarnya ya Jadi misalkan Dari jarak berapa Apakah patahan itu Terlihat jelas Atau hanya Semacam kayak rambut Begitu Jadi kalau misalkan Ambil dari jarak jauh Kan potongan itu Patahan itu kan Terlihat kayak rambut ya Gak jelas Artinya ordenya Kecil sekali kan Itu ada CNN ya Variasi CNN Yang lain ya Misalkan kayak RCNN RCNN itu Bisa dipakai Ini contohnya Seperti yang tadi Yang benih Benih udang tadi Itu sebelumnya kan Kami menggunakan Image processing Dan HR Dia hanya Mata objek besar-besar Nah sedangkan Untuk objek kecil-kecil Itu kami kembangkan lagi Yang si Apa namanya Stream counting kami tadi Itu kami kembangkan Dengan menggunakan Apa namanya CNN Tapi bukan CNN Biasa Atau menggunakan julu Karena itu hanya Untuk objek besar Kalau Kecil Itu yang bagus Itu RCNN Nah Makanya tadi Itu tergantung Ambil datanya seperti apa Kalau jarak jauh Berarti kan kelihatan Kayak kecil Kayak rambut Tapi kalau jarak dekat Itu kan kelihatan besar kan Celahnya itu Nah itu silahkan Bisa di eksplor lagi Dengan menggunakan Yang tadi RCNN Atau mungkin SSD ya Seperti itu Iya siapa Oke terima kasih pak Iya sama-sama Atau kalau misalkan Mau gak pakai itu ya Karena berat Misalkan Misalkan alatnya Mau dibuat di Apa Mobile ya Berupa mobile Atau mungkin berupa Portable device gitu ya Itu Kalau pakai CNN itu kan Butuh Anu ya Butuh GPU kan Iya GPU pak Benar Itu bisa disediakan sih Gak masalah ya Tapi kalau misalkan CPU mahal Dan sebagainya Alatnya harus compact Dan sebagainya Saran saya Kalau mau nyoba Itu Kalau Misalkan menggunakan Apa namanya Metode-metode Tradisional biasa Tunggal itu Dia gak mampu Digabung mas Namanya itu Di Aduh Apa namanya Saya kok lupa Jadi gabungan ya Gabungan beberapa metode Hybrid gitu pak Iya Ibrid tapi ada namanya Oh ada namanya Bukan embedded Apa ya namanya Tuh Saya kok lupa namanya Jadi penyebutan namanya aja sih Sebenarnya Penyebutan namanya Jadi beberapa metode digabung Biasanya ganjil Biasanya metode yang Ganjil Itu nanti Dia modenya di Anu Di apa Di voting ya Model voting Kayak gitu Jadi misalkan SPM Dikabung dengan Decision tree Dikabung dengan ANN Misalkan begitu Nah itu kan Tiga ya Tiga itu nanti Mestinya ada dua Yang jawabannya sama Kalau semuanya Tiga-tiganya gak sama Ya sudah Berarti gak usah Salah semua Tapi kalau ada dua Atau tiga-tiganya sama Itu bisa diambil Ensemble gitu pak Ensemble gitu pak Digabungin gitu Ya jadi dia di Nanti outputnya Masing-masing ini Di Anu Di voting mas Di voting Oke Kayak gitu Oh ensemble learning Iya ensemble pak Benar Ensemble learning ya Siap pak Itu kalau mau pakai Yang ini ya Yang tradisional Tapi siap Powerful Siap Makasih banyak nih pak Ya sama-sama Sudah terang nih pak Iya Ya Terima kasih pak Bima Ya sama-sama Kita lanjut Ada lagi yang mau Nanya langsung Ke Pemateri kita Silahkan Raise hand Ini di chat Sepertinya ada beberapa pak Ya Banyak pak Iya Oke Saya bacakan yang di chat dulu deh pak Kalau gitu Ya Baik Pertanyaan Izin bertanya pak Terkait robotik Pastinya akan banyak sekali Kendala dalam hal mekanik Asumsi saya Sensor robot telah sangat baik Contoh penerapan robotik Dalam bidang yang urgent Seperti robot SAR Penerapannya yang harus real time Dan lain-lain Bagaimana pengalaman bapak Dan metode apakah yang diterapkan Untuk mengurangi dampak Dari faktor mekanikal pada robotik tersebut pak Jadi kayak hardware Hardware robotnya pak Ya Mekanik ya Ya memang kalau kita bicara mekanik Ini ya Agak susah ya Karena kalau mekanik itu butuh kepresisian sih masalahnya Jadi kadang-kadang errornya robot yang disebabkan karena mekanik Itu karena gak presisi Jadi misalkan selisih 1 mili saja Itu efeknya sudah besar Sudah besar Robot itu bisa miring jalannya Seperti itu Maka bisa dipastikan kalau misalkan Untuk membuat mekanik ya Itu kalau memang untuk proyek-proyek yang butuh kepresisian tinggi Saran saya memang ya menggunakan ini Apa namanya CNC kah CNC Betul Ya itu tolong dimanfaatkan gitu Jadi jangan manual Kalau membuat manual pasti Meleset gitu ya Karena manusia kan misalkan Masang apa Pakai gergaji gitu Pada saat gergaji itu bisa Meleset sekian mili gitu ya Terus kalau kaitannya dengan hardware Dengan misalkan motor dan sebagainya Memang Kalau kita main Di kontrol robot Ada low level Ada medium level Kontrol dan high level kontrol Nah Untuk mendapatkan hasil yang baik Itu low level kontrolnya harus benar Contoh misalkan Robotnya menggunakan roda Apa namanya Diferensial Misalkan dua roda Kanan kiri Itu harus dipastikan bahwa Kalau misalkan robot ini saya suruh maju Dia betul-betul lurus majunya Bukan nyerong Kalau nyerong apa Ininya Penyebabnya Kecepatan salah satu gak sama Nah itu pasti Robot itu Kedua Tidak diberi Kontroler Nah sana Tapi kalau Misalkan Naik ke Kontrol heading Robot dan sebagainya Itu sudah di high level Jadi robot ini harus Mengarah ke Berapa derajat Halo Terputus ya Ya terputus ya Ini sudah oke Udah oke Jadi harus dipastikan dulu Level kontrolnya benar Jadi robot ini Kalau disuruh lurus Ya lurus Kemudian baru Steeringnya itu Di high level kontrolnya Misalkan Oh robot ini headingnya Harus menghadap 30 derajat Jadi memang Dalam satu timnya itu Ada yang ngurusin Mekatronikanya Yaitu mekaniknya Ada yang ngurusin Elektronikanya juga ya pak ya Betul Termasuk dengan Software juga harus Sinkron pak nanti Ya Softwarenya juga yang High level tadi ya pak ya Betul Baik baik Terima kasih pak Bima Kita lanjut Mungkin kita lanjut dulu Ke pertanyaan yang di chat Ini dari Mahasiswa teknik komputer Muhammad Farhan Ini waktu bapak Presentasi yang Slam tadi pak Yang simulasi Slam tadi Mohon maaf pak Jika di luar tema Apakah robot tersebut Juga bisa dilakukan Untuk menjaga Keamanan rumah Yang akan Ditinggali seseorang Dan bagaimana Sistem di dalam robot tersebut Mohon maaf pak Caranya Terputus tadi Oh iya Ini kayaknya internetnya Sudah mau layan ini Ya mohon maaf Mohon diulangi lagi pak Ini yang ketika bapak Keamanan rumah Oh oke Ya baik baik pak Ya jadi Kalau menjaga Jadi apa namanya Kalau fungsi ya Fungsi dari robot itu Sebenarnya Macem-macem ya Sebuah robot itu Misalkan kita sudah membuat Sebuah mobile robot Mobile robot itu Mau difungsikan sebagai apa Itu sebenarnya tinggal Tergantung di programnya Jadi sebenarnya Jadi kalau tadi Saya menampilkan Robot tempat sampah Atau mungkin robot Yang apa Gaid ya Yang tadi ada selamnya Tadi Itu Misalkan mau dijadikan robot Guardian ya Guardian robot Itu juga bisa Tinggal fungsinya Misalkan apakah Hanya Pengawasan Ya Hanya melakukan pengawasan Atau Sampai melakukan action Misalkan begitu Itu tergantung ini ya sih Tergantung desain Fungsinya sebenarnya Fungsinya Ya Jadi sangat bisa sih Kalau mau dikembangkan Kesana Baik Terima kasih pak Bima Kita lanjut Ini Agus dari jurusan Teknik informatika Kelas B Generasi 2019 Bagaimana kah Contoh Atau gambaran produk Intelligence system Yang didesain untuk Penyandang disabilitas pak Ya Mohon maaf pak Terputus ini tadi saya Terputus pak Ya Terputus Bagaimana Contoh Intelligence system Yang didesain Untuk penyandang disabilitas pak Jadi studi kasusnya Assistive technology mungkin pak Assistive Oke Bisa pak Jadi untuk Apa namanya Memberikan assist ya Iya Memberikan assist Contohnya misalkan Kalau yang umum itu Kalau di luar negeri Biasanya ini Apa namanya Untuk orang tua itu Iya Elderly Assist robot ya Itu bisa Itu bisa Jadi tinggal fungsinya juga Sama seperti Tadi yang saya sampaikan Healthcare robot Tugasnya itu adalah Mendampingi dokter Atau suster Atau bisa juga Dia mandiri Mengantarkan makan Mengantarkan obat Dan sebagainya Kalau untuk Asisten Ya Asisten misalkan Elderly Assistant robot itu Assist robot itu kan Mestinya Sama ya tugasnya Misalkan Mengambilkan makan Mengambilkan minum Melayani lah Istilahnya begitu Itu sama Tinggal Merubah fungsinya saja Sebenarnya Jadi Yang inti dari robot itu Sebenarnya adalah Navigasi Itu inti Kemudian sensing Sensing Kalau misalkan kamera Kameranya untuk apa saja Deteksi itu pasti Ya deteksi itu pasti Jadi dia harus bisa Mendeteksi objeknya Kemudian mungkin Navigasi Deteksi Ya baru yang ketiga Itu tugasnya apa Kalau dia sudah bisa Mendeteksi dan Bernavigasi Ya tinggal tugasnya saja Tugasnya di set sebagai apa Seperti itu Seperti yang Ya Jadi tinggal setting Tugasnya saja Pak Itu di kasusnya Contoh kita tahu Jepang ya Pak ya Demografi penduduknya Generasi tuanya Banyak ya Pak ya Betul Jadi Kalau kita ke kantor Wali kota itu Ada Udah ada yang Membantu Yang bergerak Mendekati Mau pelayanan Apa ya Pak ya Ya Menarik Menarik Baik Kita lanjut lagi Pak Ini dari Faran Teknik Informatika Ini tentang yang Robot trash bin tadi Pak Apakah ke depannya Robot itu bisa Mengambil sampah sendiri Saya sedikit concern Dengan sampah Yang dibuang Sembarangan Di tepi jalan Apakah Dari robot Trash bin Yang tadi Bisa jadi Semacam mobil Sampah Pengembangannya Nanti Pak Ya Baik Terima kasih Jadi Untuk Pengembangan robot Tempat sampah Tadi Misalkan bisa menjadi Lebih besar Sehingga Muatannya juga Lebih banyak Kemudian Implementasinya Di jalan raya Dan sebagainya Itu sangat mungkin Karena di youtube itu Saya pernah menemukan Robot tempat sampah Yang bisa di calling By phone Itu di Eropa ya Kalau gak salah Jadi robotnya besar On demand ya Pak Itu bisa di call Jadi yang memanggil Itu nomor berapa Dia tahu alamatnya dimana Robot itu datang Kemudian Orangnya tinggal Memasukkan aja Sampah ke situ Cuman terkait dengan Yang ditanyakan pertama Apakah robot itu Bisa mengambil sampahnya sendiri Untuk saat ini memang Tidak saya desain Untuk mengambil sampah sendiri Karena begini Saya lebih concern Ke sosial Mobile robot Jadi Sosial service robot Jadi service robot Yang Lebih banyak Berinteraksi secara sosial Nah Awal idenya Saya mengembangkan robot Tempat sampah ini dulu adalah Ingin memberikan edukasi Sebenarnya Jadi Saya waktu penelitian itu Saya mikirnya langsung dua Tembak penelitian sama pengmas Pengabian masyarakat Jadi yang pertama Penelitian Itu dari sisi teknologinya Yang kedua Pengabian masyarakat Saya ingin terjun ke SD Waktu itu Kebetulan anak saya Waktu itu SD Saya ingin masuk ke SD Saya ingin memperkenalkan Ini loh Pendekatan teknologi Supaya anak itu Mau membuang sampah Pada tempatnya Sejak dini Seperti itu Kan Mestinya kan malu ya Kalau kita sebagai orang yang lebih besar Buang sampah sembarangan Padahal anak kecil itu Buang sampahnya ke Sempat sampah Kita pinginnya mengedukasi ke sana Seperti itu Tapi ternyata robotnya baru selesai Tahun ini Bisa fungsional semuanya Anak saya semua lulus Sudah SMP gitu Jadi ya Pengabian masyarakatnya Mungkin nanti menyesar ke SD yang lain Jadi memang Desainnya sengaja Saya buat sosial Jadi tidak untuk mengambil sampah sendiri Justru meminta bantuan Karena tujuannya mendidik Mendidik orang Saat membuang sampah Atau kalau Temu sampah di jalan Ya ambil Buang Seperti itu Edukasinya berarti ya Pak ya Yang sosial robot Lebih arah edukasi Betul Baik Makin banyak pertanyaan ya Pak Kita lanjut ya Pak ya Apa-apa Pak Silahkan Pak Diteruskan Baik Selamat pagi Pak Saya Asraf Karunia Asrul Dari jurusan Sistem Informasi Generasi 21 Saya tertarik dengan aplikasi Yang merekomendasikan makanan Dengan Menggunakan YOLO ya YOLO versi 3 Itu tujuannya adalah Untuk mendeteksi Jenisnya Jadi misalkan ada apel Ada sayur bayam Ada ayam Ayam apa nama Satu ekor Atau mungkin potongan Dan sebagainya Atau daging dan sebagainya Itu kami menggunakan Kemudian yang kedua Mengetahui kualitas bahan makanan Kami memanfaatkan tekstur Fitur tekstur Itu dengan syarat ya Tapi ya Dengan syarat bahwa Bahan makanan itu Tertata dengan baik ya Kalau naruknya sembarangan Ditumpuk semuanya Tidak kelihatan Seperti itu Jadi Apa namanya Kulkasnya pun harus dikondisikan itu Tempat sayur disini Tempat buah disini Tempat telur disini Tempat daging disini Itu supaya kelihatan Secara view kamera itu kelihatan Nah terkait dengan Prosentase kualitas Itu kami Memanfaatkan fitur tekstur Fitur tekstur Jadi melihat teksturnya Makanya disitu kami menggunakan Kombinasi Namanya Weber local descriptor Sama Support faktor mesin Jadi WLD sama SVM Itu kami gabungkan WLD untuk mengenerate fitur SVM untuk Mengklasifikasi Kualitasnya Ini masih baik atau tidak Seperti itu Sementara ini masih Dua itu saja Masih baik Layak atau tidak Kalau layak Berarti bisa disarankan Masak Kalau tidak Berarti tidak disarankan Itu langsung di-drop nilainya Seperti itu Ya itu sih Untuk menenteksi kualitasnya Sama dari waktu Waktu Jadi kan ada Yang di kayak gambar kalender itu Ada jumlah hari Sudah berapa hari Barang itu disitu Seperti itu Jadi kalau sudah semakin lama Maka itu akan semakin disarankan Untuk cepat dihabiskan Seperti itu Itu Pak Yawanda Baik Terima kasih Pak Bima Asrafnya ada Di sini Ada Pak Ya silahkan Asraf Sepertinya menarik Dari jawabannya Saya sudah Dapat pencerahannya Pak Terima kasih Pak Iya Baik Baik Saya coba cek lagi Masih dibuka juga Untuk pertanyaan yang langsung Silahkan Manfaatkan fitur Rice Hand nya Biar bisa langsung Berdiskusi dengan Pak Bima nya Sebetulnya Saya juga ada pertanyaan Boleh Pak? Oh enggak Silahkan Pak Jadi tadi Saya itu tertarik Dengan Bagian Simulasi Tadi itu Pak Dan Bapak cerita Semuanya sudah Diproses Simulasi dulu Karena ada kemungkinan Dia akan Tabrakan dengan orang Atau tabrakan dengan Lemari tadi Kemudian baru Experience tadi ya Pak Pengalaman Yang dipindahkan Ke robot yang real nya Nah Boleh tahu Tools-tools Dan mekanisme Pemindahannya itu Pak Seperti apa Pak? Oke Yang digunakan Untuk Simulator Pak Jadi saya waktu itu Menggunakan simulator Simulator robot Namanya V-REP Pak V-REP Oh V-REP V-REP Jadi V-REP itu sekarang Sudah digantikan Jadi pengembangnya sama Nama perusahaannya dulu Coppelia Robotics Produknya adalah V-REP Itu adalah Simulatornya Nah sekarang Nama V-REP itu Dihapus sama Coppelia Menjadi Coppelia Simulator Tapi sebenarnya Sama aja Intinya sama Jadi untuk Apa namanya Simulatornya Saya menggunakan V-REP Kemudian untuk Membangun sistem Saya menggunakan C++ Pak Jadi untuk membangun sistem Saya menggunakan C++ Jadi V-REP dengan C++ Itu ada penghubungnya Namanya C++ API API-nya V-REP Untuk C++ Saya membangun semua Metodenya itu di C++ Kemudian Saya hubungkan ke V-REP Dimana V-REP itu menggunakan Programmingnya Namanya LUA Pak L-U-A Begitu LUA LUA Jadi Saya membaca Status yang ada di LUA Saya tarik Ke C Pakai API tadi Kemudian setelah saya proses Saya kembalikan lagi ke V-REP Responnya balik lagi ke V-REP Sehingga Bergerak lah di dunia virtualnya Gitu ya Pak Betul Betul Seperti itu Pak Nah Ketika mau Migrasi ke hardware Nanti Ngambilnya Ngambil dari yang C++ Itu berarti Pak Betul Jadi Hasil training Itu semuanya kan saya record Pak Jadi Hasil training itu kan Kalau di Apa namanya Dari hasilnya Simulator saya Itu kan bentuknya kayak tabel Jadi E-learning itu kayak tabel Pak Bentuknya Nah tabel itulah yang saya pindahkan ke Robotnya Robotnya Betul Jadi waktu itu Saya membangunnya itu Bukan menggunakan ROS Sekarang kan yang terkenalkan ROS Kalau Jepang itu punya sendiri Jadi Eropa itu punya namanya Robotic Operating System Atau ROS Nah itu platform Sebenarnya dia itu platform komunikasi Antar Antaraplikasi sebenarnya Jadi gini maksudnya Jadi Robot Itu kan kompleks Ada Media pengindera Kamera Ada lidar Ada Sonar Misalkan begitu Ada mungkin lampu Apa LED Atau apa namanya Sensor cahaya Dan sebagainya Kemudian dia juga harus Menggerakkan roda Mekaniknya Dia juga Betul Dia harus menjalankan algoritma Itu kalau bisa Semuanya dipecah Dipecah-pecah Jangan dijadikan satu File Karena kalau satu file Itu berarti artinya Sistem itu berjalan secara serial Interruptnya banyak kali itu Pak Kalau gitu Pak Betul Jadi dia akan banyak Terinterrupt di proses-proses yang tidak perlu Iya Seperti itu Nah Sebaiknya Dipecah Nah Makanya ROS Atau Robotik Operating System Itu yang versi Eropa ya Kalau versi Jepang itu ada namanya Open RTM Open Robotik Tool Middleware Itu dipakai juga Untuk itu tadi Jadi memecah-mecah Semua bagian Kamera sendiri Proses algoritma sendiri Aktuator sendiri Itu dalam bentuk node Node Nah masing-masing node Nanti Itu di handle oleh Sebuah Executable file Jadi kita buat program sendiri-sendiri Nah nanti Program itu dipanggil Bersamaan Menggunakan Ya artinya Dijalankan bersamaan Kemudian Kan itu berjalan sendiri-sendiri Yang meng-handle Kan bisa Prosesor A Prosesor B Prosesor G Dan seterusnya Nah itu yang menghubungkan itu nanti Yaitu ROS dan Open RTM Seperti itu Nah itu Insya Allah Lebih real time Lebih cepat Lebih cepat ya Jadi kalau membuat program Jangan dijadikan satu Terima kasih Pak Bima Itu yang VRAP itu license Berarti ya Pak VRAP itu free Pak Oh free Free Pak Free untuk profesional Untuk edu itu free Free Oh Keren keren Cross juga free Open RTM juga free Semuanya free Oh Sip 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 Baik Terima kasih Pak Bima Ya sama-sama Pak Lanjut Apa masih ada pertanyaan Dari Para hadirin Dan teman-teman mahasiswa Silahkan dimanfaatkan Kesempatan ini Dari Contoh-contoh Yang telah diberikan tadi Siapa tahu Yang minatnya Berdekatan dengan bidang itu Terus Ingin dapat referensi Yang lebih Jauh Atau lebih detail Dari Pak Bima Silahkan Raise hand Atau menuliskan Di bagian chat Simulator Oke Masih kita tunggu Di Izin saya bertanya Pak Ya Moga Pak Di grup yang Research group Active intelligence system Tadi Pak Kan tadi ada Berapa 30 mahasiswa D3 D4 Itu sudah Mulai semester berapa Mereka bisa join Ke research group Seperti itu Kalau di PENS Kalau untuk program diploma 4 Mereka akan mengerjakan tugas akhir itu Mulai semester 6 Jadi mulai semester 6 Mereka itu sudah Membuat proposal Jadi mereka sudah punya judul ya Semester 6 Kemudian semester 7 Mereka itu progress PA 1 Proyek akhir 1 Itu progress Nah itu disitu Nah itu disitu biasanya Perkembangannya dinilai Sekitar 60% Kemudian Semester akhir Semester 8 itu adalah Final Pak Proyek akhir Seperti itu Jadi anak diploma 4 itu bisa join Sejak semester 6 Semester 6 Jadi jumlah 30 itu Sebenarnya kalau diambil dari Dua angkatan ya Pak Kalau satu angkatan Biasanya sekitar 20an Nah itu kalau misalkan Ada yang Semester 6 Terutama semester genap nanti Itu biasanya Bengkak jumlahnya Dari 20 jadi 30 tadi Karena Masuk adik-adik kelasnya yang baru tadi Seperti itu Jadi tidak overlap setahun Tapi overlapnya Satu semester Ada satu semester Nah masih ditambah lagi Dengan S2 S2 kebetulan Saya juga Heran juga Kenapa kok anak-anak Banyak yang Ini ya larinya ke sini Terus terang Untuk pembimbing satu Sendiri Saya ada 9 atau 10 mahasiswa Itu termasuk sama yang Molor-molor Pak Iya-iya Sama Jadi mereka dapat Kerjaan seperti ini Akhirnya Ya Nilang gitu ya Biasa lah Yang pembimbing dua sendiri Itu antara 11-12 orang Biasanya Rame itu ya Pak Di atas 20 Betul Itu kalau ngumpul semua Pas kondisi Apa namanya Normal begitu Rame Pak lab saya Itu 24 jam Pak Nyala terus 24 jam Nginap di lab ya Ya anak-anak boleh tidur di lab Terserah Pokoknya Progresnya mingguan Tercapek begitu Dan dengan jabatan ketua pasca Sarjana ya Pak ya Ngelola sebenarnya itu Saat itu masih Kaprodi Pak Saat itu Masih kaprodi Masih kaprodi Tapi ya sama sih kerjanya Cuman sekarang memang Intensitas Masih kaprodi Terserah kan memang Lebih banyak rapat Setiap seneng itu Seharian full rapat Tapi ya Nggak apa-apa Dijalani aja Dijalani aja Baik Oh ini udah ada yang Raise hand Pak Bayu lagi Ya silahkan Silahkan Pak Boleh lagi Pak Tanya Pak Silahkan Silahkan Oke Jadi sedikit Out of context ini Pak Mas Tapi ya masih berhubungan Dengan dunia robotik ya Apakah di Indonesia nih Pak Langsung aja Pak Di Indonesia itu ada divisi khusus gitu Pak Untuk robotik gitu Di instansi pemerintah Atau swasta Karena sekarang gini Pak ya Di industri-industri itu Sudah Di dunia gitu Pak Sudah mulai Robotik itu Sudah hampir Nondominasi Seperti Industri perfilman Kita lihat Pak Tervideo klip gitu ya Kayak Entertainment gitu Di Korea itu Pak Itu Semuanya itu Sudah robot Kalau orang Bisa kita searching itu Bot Bot and Dolly cam gitu Pak Jadi itu robot yang ambil video Oh iya Buat video klip itu Nah itu kan Tadi yang Yang bertanya tentang Gak mekanik Mekatronika juga Saya itu Pak Nah itu kan Bot dolly itu kan Benar-benar Mekanikalnya itu Sangat sensitif ya Sangat presisi gitu Dia melihat Pergerakan orang gitu Pak ya Dan gak ada sedikitpun Gerakan-gerakan tambahan gitu Nah itu Gimana Pak Perkembangan di Indonesia gitu Pak Apakah Bisa kita Secepatnya meniru Luar sana gitu Pak Korea atau Jepang gitu Pak Masukkan aja Pak Ini aja sharing aja Pak Terima kasih Pak Baik Ya terima kasih Mas Bayu Ya jadi Terkait dengan Apakah Di Indonesia sudah ada Misalkan kayak konsorsium robot Dan sebagainya Saya kira kok belum Belum ada Tapi kalau Per Apa namanya Per instansinya Masing-masing ya Misalkan kayak UGM Kita kebetulan punya Temen ini ya Dulu temen satu let Di Jepang Namanya Pak Igi ya Igi Ardianto Mungkin Pak Yanuar kenal ya Kenapa Pernah ketemu dulu di Yano Pak Yanuar Terus siapa lagi ya Dulu banyak ya Di UGM Waktu yang ambil S3 di UGM Atau S2 di UGM Itu temen saya Pak Igi Ardianto Itu temen satu let Temen satu kursi Sebelahan malahan Dejeran itu Nah itu Pernah ngembangkan itu Sistem Dolly itu Jadi Pakai robot yang Gris tadi itu Robot Gris yang warna biru tadi Yang saya bilang kayak Apa namanya Kayak Galon RPG tadi RPG Pakai itu Nah itu Apa Jadi Disitu Teknologi yang dipakai Adalah Tracking ya Tracking manusianya Jadi Tracking manusia menggunakan kamera Waktu itu Pak Igi memang Ngembangkan itu Tracking manusia menggunakan kamera Kemudian Dikombinasikan dengan Gerakan robot Yang dibangun juga oleh Pak Igi Waktu itu Jadi Namanya pakai RRT Rapidly Exploring Random Tree Nah itu Dibuat mengambil Gerakan Gerakan Kalau di riset itu Hanya terbatas Gerakannya hanya Orang ini Diam Sehingga robotnya itu Berputar Melilingi Setengah lingkaran Begitu Atau orangnya itu Berjalan Kalau berjalan Berarti Robot ini Tadinya dari belakang Ngikuti dari belakang Kemudian dia Pergi ke pinggir Kemudian memanjang Gerakannya Memanjang Kemudian baru melengkung Begitu orangnya Diam Robotnya baru melengkung Dari gambar di depan Seperti itu Itu Saya kira Kalau untuk Pengembangan Yang dilakukan oleh Orang Indonesia Sudah ada Tapi pengembangannya Tetap sama aja Di Jepang juga Pengembangannya Bukan di sini Tapi insya Allah bisa Karena teman saya sendiri Pak Igi Dosen UGM CNTT CNTT itu Beliau di sana Seperti itu Apa namanya Cuman kalau konsorsium Tadi belum ada Mas Bayu Terus terang Masih Masih individual Semuanya Seperti itu Itu mas Siapa Terima kasih banyak Baik Terima kasih Pak Bima Pak Bayu Baik Di chat Pertanyaannya Sudah saya bacakan Semua Dan sudah Dijawab oleh Pak Bima Tadi ada yang Nge chat ke saya juga Langsung Oh ada Pak Ada Sebentar Saya carinya lagi Boleh Pak Nah ini Ini Cuman saya namanya Tidak tahu Ini siapa Dari G21 Tidak Tidak kelihatan Namanya Jadi Pertanya Mohon maaf Jika pertanyaan saya Di luar tema Apakah robot tersebut Juga bisa dilakukan Untuk Oh menjaga keamanan Ini yang tadi ya Oh yang tadi ya Pak Yang tadi ya Iya Oh ya sudah Ya yang tadi Oh ya Sudah dijawab tadi ya Pak ya Sudah sudah Bisa Bisa Tergantung Nanti fungsi Spesifiknya Apakah Mau sebagai Bertahan saja Atau deteksi Deteksi saja Atau mau ada Actionnya tadi ya Pak Bima Jawa Ya betul Baik Nah ini Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Ada yang baru masuk Saya Randy Abim Pamungkas Saya ingin bertanya Semisal ingin membuat Suatu penemuan Pak Rupanya ide yang kita miliki itu Rupanya sudah ada yang melakukan Jadi cara terbaik Untuk memikirkan ide temuan Yang terkesan baru Bagaimana ya Pak Ini dari mahasiswa baru nih Pak Generasi 21 Sistem Informasi Silahkan Pak Ya baik Terima kasih Mas Randy ya Jadi Apa namanya Kalau Di kurikulum Prodi-nya nanti ada ini ya Pak Ada Apa Scientific writing gak ya Ada ya Kalau yang D4 Ada Pak Teknik penulisan Projek akhir namanya Oh gitu Di situ Ya Biasanya di situ Mas Randy Itu disampaikan ya Bagaimana kita memulai Sebuah riset ya Biasanya Memulai sebuah riset itu Yang kita lakukan pertama kali Adalah Mengumpulkan referensi Referensi itu Tolong dicari Sebanyak-banyaknya Terus kemudian Batasi waktunya 5 tahun kebelakang Jadi kalau misalkan sekarang 2021 Ya berarti 2016 terakhir Seperti itu Tujuannya apa Untuk melihat update kebaruan Kemudian Kumpulkan sebanyak-banyaknya Buat summary Buat summary Buat semacam apa Tabel begitu Misalkan Referensi 1 Dia Topiknya tentang apa Kemudian Menggunakan metode apa Kemudian dia Hasilnya seperti apa Plusnya di mana Minnya di mana Menurut Menurut Mas Randy Nah Kemudian nanti Masuk ke referensi kedua Dan seterusnya Buat seperti itu Nah Dari situ Nanti kita bisa melihat Kira-kira celah Yang masih bisa kita masuk Itu di sisi mananya Kalau kita gak pernah Melakukan studi referensi Itu sulit memang Bisa jadi Yang kita kerjakan Sudah pernah dilakukan orang Tapi kalau Kita melakukan studi referensi Kumpulkan sebanyak-banyaknya referensi Yang update Itu kan paper ya Paper baik dari Jurnal Maupun dari conference Itu silahkan Dikumpulkan sebanyak-banyaknya Yang kata kuncinya Sama dengan Topik yang mau dikerjakan Misalkan Oh saya tertarik dengan IOT di Apa namanya Peternakan Misalkan begitu Sudah Googling aja Pakai kata kunci itu Nanti akan menemukan Banyak referensi Nah Tolong dibatasi tahunnya Hanya 5 tahun kebelakang Nah Kalau sudah Sudah download Baca Baru bisa membuat Summary tadi Nah Dari situ Nanti Mas Randy bisa tahu Oh yang belum dilakukan orang itu ini Nah itu bisa Itu cara pertama Cara kedua Kalau Mas Randy dapat paper Baca bagian Conclusion Bagian kesimpulan Biasanya setelah kesimpulan Itu ada saran Biasanya Jadi misalkan Kami sudah mengembangkan Blah-blah-blah Sistem apa gitu ya Nah Untuk berikutnya Pengembangan berikutnya Biasanya next plan Kami akan melakukan Nah itu Kebaruan Mas Mas Randy bisa berangkat dari situ Itu cara kedua Ya Cuman kan masalahnya Cara kedua tadi Mengembangkan dari Punyanya orang Itu kan Tidak gampang Ya Tidak gampang Nah Makanya tadi ada dua pilihan Cari dari nol Dengan cara mengumpulkan Sebanyak banyaknya referensi Buat resume Lihat ada celah apa di situ Kalau nggak nemu Bisa pakai cara kedua Baca conclusion Baca bagian akhir dari conclusion Next plannya dia apa Sudah Berangkat dari situ Itu insya Allah Nggak ada yang Nggak ada yang sama gitu ya Seperti itu Mas Randy Terima kasih Pak Bima Randy-nya masih ada di Zoom Nggak ada Oke Mungkin Dengan terakhir tadi Pertanyaan dari Randy Kita tutup dulu Sesi tanya jawab kita Alhamdulillah Banyak sekali sharing yang sudah Diberikan Pak Bima Dan Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Yang sudah dijawab oleh Pembicara kita pada Hari ini Mungkin sebagai penutup Pak Bima Saya mau minta satu Closing statement Dari Pak Bima Khususnya Tadi saya itu Ingin tahu Pak Kan dari cerita Bapak tadi Mulai dari Pembuatan CNN Tadi yang awalnya Papernya tidak ketemu Kemudian buat sendiri Sampai satu minggu Simulasinya itu pun Baru belum selesai Terus Ada pusing-pusingnya Di awal S3 Karena pekerjaan navigasi itu Sudah ada yang ngerjain Terus Dari metode pembanding Yang 17 tadi ya Pak Di coding sendiri Dari papernya Mungkin saya pengen tahu Closing statementnya Jaga semangatnya Untuk tetap Coba-coba-coba Itu mungkin Untuk saya pribadi Atau teman-teman Mahasiswa semua Itu apa Rahasianya gitu Silahkan Pak Baik Terima kasih Pak Ya Wanda Jadi sebenarnya Ya saya kira teman-teman Yang sudah Studinya ini ya Pentok ya Sampai level doktor Itu pernah mengalami semua ya Jadi suka-dukanya Melakukan pelitian Melakukan riset Yang benar Itu kan Memang ini ya Tidak mudah Tapi yang harus Tetap dijaga itu Tetap semangat Pak Pak Ya Wanda Semangat Jangan mudah nyerah Gitu ya Kalau Kalau misalkan Menemui sebuah tembok penghalang Cari jalan lain Pasti ada jalan gitu ya Pasti ada jalan Entah itu gimana caranya Entah caranya enak atau tidak Sudah Lewati aja Ya Karena suatu saat Mungkin disitu ada Hikmah yang bisa kita ambil Seperti itu Saya dulu Di awal-awal Waktu masih Asisten Kemudian Dosen lulusan D4 gitu ya Karena waktu itu masih boleh Kemudian sampai S2 Itu membayangkan Sebuah judul itu sulit Pak Jadi Mau membuat Atau mengeluarkan Sebuah judul untuk Riset mahasiswa itu sulit Tapi setelah Ya itu tadi Punya pengalaman Diluar dan sebagainya Ternyata melihat sesuatu sedikit Kita bisa jadi ide Oh ini seharusnya bisa diginikan Ini bisa seginikan Cuman memang ada syarat ya Syaratnya adalah Itu tadi Di awal kita harus sudah punya Apa istilahnya Misalnya kalau bahasa Jawanya Sangu Simpanan Simpanan Kita punya simpanan Jadi Seperti yang saya lakukan Saya tadi bercerita Portofolio yang pernah saya lakukan 11 dulu itu Itu sebagian besar Saya lakukan Waktu saya baru lulus D4 Sehingga waktu saya masuk ke S2 Itu Alhamdulillah Semuanya kepakai Masuk ke S3 juga Alhamdulillah Semua kepakai Jadi tidak ada yang tidak terpakai sama sekali Jadi Tidak ada yang sia-sia sebenarnya Yang kita pelajari itu Karena suatu saat bisa jadi itu Membantu kita untuk Bisa ini ya Menyelesaikan studi Seperti itu Pak Iwanda Alhamdulillah Terima kasih banyak Pak Iwanda Jadi begitu Para hadirin dan teman-teman mahasiswa semua Semoga Closing statement atau closing story dari Pak Iwanda Tadi Bisa jadi inspirasi bagi kita Tadi banyak-banyak Punya Simpanan atau tabungan Jadi belajar Walaupun rasanya belum terpakai sekarang Mungkin suatu saat Pengalaman-pengalaman itu Yang akan mempermudah Proses penelitian atau pembelajaran kita nantinya Baik Saya sebagai moderator Mohon maaf Jika ada kesalahan Salah ucap Salah kata Sekali lagi terima kasih Pak Bima Doanya tetap sama Semoga ilmunya bermanfaat Saya kembalikan ke MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada Bapak-Bapak Pembicara Yang dipandu tadi oleh Bapak Doktor of Engineering Yuwanda Alim Sabhana STMSJ sebagai moderator Dan kepada Bapak Pemateri yang sangat luar biasa Terima kasih sekali Bapak Doktor Bima Senabayu Dewantara SST MT Dan terima kasih juga kepada Bapak Direktur Yang telah menyempatkan membuka acara Bapak Doktor Muhammad Yanwar Hariawan ST MT Dan kepada seluruh peserta Yang mengikuti kuliah umum Berdana oleh teknik Kategorial tahun 2021 Tibalah kita pada penghujung acara Saya selaku Pembawa acara Mohon maaf Jika terdapat banyak kesalahan Pekan baru Di pagi hari Banyak orang membeli ketupan Berakhir sudah acara ini Semoga bisa memberi manfaat Amin Terima kasih Dari pagi Di jalanan Amat Yani Awas hati-hati Jalanan basah Semoga kita bertemu lagi Salam penutup Jadi pemisah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Bimang Terima kasih Pak Bimang Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Pak Pak Terima kasih Pak Bimang Terima kasih Pak Bimang Terima kasih Terima kasih Terima kasih